Setelah terbang selama sebulan, Luli tidak memikirkan bagaimana cara menggantikan para sandera, tetapi terus memahami penggunaan energi dingin. Dia tidak takut keluarga Bey membasmi sandera. Selama dia setuju untuk bertukar, keluarga Bey tidak akan pernah menyentuh sandera itu. Yang lebih dipedulikan keluarga Bey adalah mata langit. Sebulan kemudian, dia keluar dari pengasingan tepat waktu, dan kemudian menggunakan artefak utamanya untuk menyelidiki di sana. Seperti yang diharapkan, Bey Loon sedang menunggu di sana, dengan pisau di tangannya dicabut. Diperkirakan Luli benar-benar akan membasmi seorang sandera jika kesadaran spiritualnya tidak datang. Luli, bagaimana menurutmu? Bagaimana kalau aku membasmi seorang sandera terlebih dahulu untuk dikorbankan ke surga? Bey Loon bertanya dengan santai. Faktanya, Luli belum menyentuh pikiran spiritualnya bulan ini. Dia sangat gugup, takut jika Luli tidak bertukar, dia akan mendapat masalah. Apa gunanya membasmi para sandera ini? Apakah membasmi akan membuat mereka merasa lebih baik? Tidak terlalu. Luli berhenti dan berkata, Aku akan bertukar denganmu, tapi butuh waktu bagiku untuk sampai ke sini. Setidaknya butuh setengah tahun bagiku untuk mencapai utara. Aku belum menemukan cara untuk bertukar, belum? Jadi beri saya waktu dan saya akan menghubungi Anda dalam setengah tahun. Anda, jika Anda berani membasmi seorang sandera, Anda tidak akan pernah mendapatkan mata langit dalam hidup ini. Saya lebih suka menghancurkannya daripada memberikannya kepada Anda. Mudah untuk dikatakan, Bey Loon menghela nafas, selama Luli menyetujui pertukaran itu, tidak akan ada masalah. Hampir setengah tahun hanya sejentikan jari, dan tidak akan mempengaruhi apapun. Bey Loon berhenti sejenak dan berkata, tidak masalah, hanya delapan bulan. Jika Anda tidak mendapatkan berita yang pasti dalam delapan bulan, maka saya akan membasmi setengah dari sandera dan melakukan apa yang saya katakan. Sepertinya bawa semua sandera masuk. Bey Loon melambaikan tangannya, dan beberapa tetua bergegas mendekat dan membawa semua sandera masuk. Mereka tidak membawa ruang bawah tanah atau apapun, jadi mereka membawanya ke istana tuan kota dan menemukan sebuah kastil. Kemudian seorang Dzogchen dan dua orang kuat yang sangat dekat dengan Dzogchen ditempatkan di sini untuk menjaganya. Luli merasa lega setelah memeriksanya, dan terus mundur untuk memahami cara menggunakan energi dingin. Kapal perang itu dengan cepat menerobos langit, dan lebih dari dua bulan kemudian, kapal perang itu tiba di dekat pintu masuk alam abadi. Luli meminta Xiaobai untuk tidak masuk dulu dan berhenti di dekatnya. Masih ada waktu dan dia tidak terburu-buru untuk memasuki alam abadi. Dia masih perlu melanjutkan pencerahannya. Akan sangat berbahaya untuk memasuki alam abadi tanpa kekuatan, tetapi dengan kekuatan, dia bisa merajalela di alam abadi. Sekarang, energi dinginnya bisa langsung mencakup radius 2000 mil, tapi itu tidak cukup. Kecepatan Dzogchen terlalu abnormal, kalau 2000 mil tidak aman, kalau 10.000 mil akan sangat stabil, setidaknya tidak ada masalah dalam perlindungan diri. Kapal perang itu berhenti di pintu masuk alam abadi. Kapal hantu itu tidak dapat dideteksi oleh Dzogchen. Sekarang kapal perang itu juga dilengkapi dengan lebih dari selusin susunan pola ilahi. Bahkan jika Raja Alam datang untuk menyerang, itu mungkin tidak akan terjadi, mampu menerobosnya dengan beberapa gerakan. Xiaobai terus-menerus menjelajahi sekeliling dan akan membangunkan Luli sesegera mungkin jika ada situasi apapun. Tiga bulan berlalu dengan cepat, mata Luli tiba-tiba terbuka, lalu dia memasukkan Xiaobai ke dalam artefak luar angkasa. Dia menari dengan tangannya, dan udara dingin menyinari tangannya, tetapi udara dingin tidak menyebar ke segala arah. Vitalitas langit dan bumi melonjak ke arahnya dari segala arah, mengalir ke atas seperti ledakan. Kepingan salju mulai berjatuhan dari angkasa dengan radius ribuan mil. Kepingan salju sangat besar, dan kepingan salju tebal berjatuhan di seluruh langit. Suhu ruang hampa dalam radius ribuan mil turun seketika, dan turun dengan kecepatan yang sangat mengerikan. Ruang di segala arah langsung membeku, dan gunung es besar muncul dari udara tipis di kehampaan dengan radius ribuan mil, dan dengan gunung es ini sebagai pusatnya, ruang angkasa masih membeku dengan cepat. Setelah lebih dari sepuluh napas, gunung es tersebut menjadi radius lebih dari 20 ribu mil, benar-benar berubah menjadi gunung es super besar. Um, kapal hantu yang ditumpangi Luli membeku, tetapi tidak mempengaruhinya karena terdapat pola ketuhanan di dalamnya, dia merasakannya dan sangat puas. Dia berteriak sueling air, aktifkan pola ilahi. Bas, pola ilahi diaktifkan, dan Luli bergegas keluar dunia hukumnya berputar, menyerap udara dingin kemanapun dia lewat, sehingga es batu meleleh secara otomatis, dan kecepatan terbangnya di dalam tidak terlalu terpengaruh. Dia menari dengan tangannya dan terus-menerus mengeluarkan udara dingin. Udara dingin melonjak melalui es. Lapisan es tempat udara dingin lewat menjadi lebih tebal dan kuat. Tingkat pembekuan diperkirakan sulit bagi orang kuat biasa yang berada sangat dekat, menuju kesempurnaan agung untuk berpisah. Dia berenang dengan cepat, terus-menerus mengeluarkan udara dingin, sosoknya seperti hantu di dalam, dan kecepatannya menjadi semakin cepat, berenang seperti ikan. Setelah berputar-putar, Luli berhenti, alam dharma berputar dengan liar, dan udara dingin dari segala arah terserap ke dalamnya. Kemudian es tersebut dengan cepat menghilang dan akhirnya berubah menjadi kabut tebal menutupi seluruh langit. Minum, Luli mengerahkan energinya, dan gelombang udara menyapu dia sebagai pusatnya, kabut dengan cepat menghilang, dan segera kekosongan di segala arah kembali ke keadaan semula. Luli berdiri di kehampaan dengan sangat puas. Udara dingin dan hukum es dan salju menyatu. Setidaknya dia memiliki kekuatan magis untuk menyelamatkan hidupnya, dan dia tidak lagi takut menghadapi kesempurnaan agung secara langsung. Hilang. Luli menghindar ke dalam kapal hantu, lalu melepaskan Xiaobai, dan berkata dengan serius Xiaobai, kamu dapat menemukan tempat rahasia di dekat sini untuk bersembunyi sebentar. Tidak ada gunanya mengikutimu. Sebaliknya, kamu akan menjadi dalam bahaya yang tak ada habisnya. Bos, apakah Anda yakin dengan masa lalu? Xiaobai bertanya balik apakah menurut Anda ada kemungkinan besar berada dalam bahaya? Maksud Xiaobai sudah jelas. Jika Luli dalam bahaya, maka dia dengan sendirinya akan mengikutinya. Jika tidak ada bahaya, apa gunanya membawanya bersamanya? Luli tersenyum pahit dan berkata saya memiliki tingkat kepastian tertentu, tetapi masih ada risiko. Jika saya mati, Anda dapat berkultivasi dalam persembunyian untuk sementara dan menerobos ke Zogchen. Anda juga dapat membantu saya membalas dendam. Bisakah Anda bantu aku mengurus keluarga lu? Apakah menurutmu itu mungkin? Xiaobai juga memandang Luli dengan serius dan berkata Bos, apakah menurutmu aku masih bisa tenang dan berlatih sendirian setelah kamu mati? Menurutmu apakah masih ada peluang bagi karakterku untuk menerobos ke Zogchen? Bos, kamu sudah lupa yang saya punya apakah Anda di Menara Isking? Saya bisa memasuki Menara Isking selama pertempuran, dan Menara Isking dapat membantu Anda bertahan di saat-saat kritis. Om, Luli tersenyum pahit, akhirnya mengangguk dan berkata, Oke, ayo berperang bersama dan Basmi musuh lagi. Ayo bertarung sampai mati bersama. Luli dan Xiaobai telah bertarung berdampingan berkali-kali. Xiaobai telah menyelamatkannya berkali-kali, dan dia juga telah menyelamatkan Xiaobai berkali-kali. Satu orang dan satu binatang telah bertempur dalam pertempuran berdarah berkali-kali, dan berkali-kali mereka nyaris lolos kematian. Sifat Xiaobai memang seperti ini, jika mati pasti Xiaobai tidak akan ada niat untuk berlatih mengasingkan diri, apalagi menerobos ke Zogchen. Ketika saatnya tiba, ia akan sendirian, dan hasil akhirnya mungkin adalah bertarung sampai mati dengan musuh, menodai negeri dongeng dengan darah. Luli juga memiliki keyakinan. Xiaobai memiliki Menara Raja Timur, yang merupakan harta paling berharga dari Raja Timur. Setidaknya akan sulit untuk menghancurkan Menara Zogchen secara umum. Selain itu, ia bisa membawa Xiaobai ke dunia hukum kapan saja, jadi tidak terlalu berbahaya. Bos, saya tidak jauh dari terobosan menuju kesempurnaan hebat. Mungkin saya bisa langsung menerobos selama pertempuran. Xiaobai menyeringai dan melambaikan tangannya Hei, kita berdua bersaudara bergabung untuk menyapu seluruh negeri dongeng. Ayo pergi. Sesampainya di pintu masuk alam timur, Luli membawa Xiaobai ke alam dharma, kemudian dia menggunakan teknik perubahan ilahi untuk berubah menjadi prajurit kaisar suci biasa, atau lelaki tua dari ras aneh, dengan nafas hidupnya yang terselubung. Dia memiliki kunci untuk masuk dan keluar dari negeri dongeng di tangannya, dan dia memasuki negeri dongeng dengan sangat angkuh. Ada banyak prajurit di pintu masuk dan keluar ini, dan ada juga banyak pengintai Beilun mengatur beberapa pengintai di sini, tapi tidak Zogchen. Karena Luli menyetujui pertukaran itu, akan mudah untuk memperingatkan Zogchen di sini dan tidak perlu. Berbagai kekuatan juga menempatkan pengintai di sini, terutama untuk melacak Lusiabai. Setelah Luli masuk, dia merasakan setidaknya ratusan pikiran ilahi terkunci padanya, dia merasakan bahwa sepertinya tidak ada Zogchen, dan dia tiba-tiba merasa sangat lega. Dia tidak bergerak apapun dan berjalan perlahan keluar. Jika tidak ada prajurit yang mencegatnya, dia akan meninggalkan area tersebut dan kemudian terbang ke arah utara. Berhenti. Begitu dia turun dari gunung, dia dihentikan oleh beberapa pengintai, ini adalah pengintai terbaik, semuanya adalah Kaisar Suci, dan mereka menatap Luli dengan penuh semangat. Luli ragu-ragu sejenak, tetapi tidak menelan amarahnya, dia juga tidak melepaskan energi dinginnya, beberapa tetes kekuatan penghancur terbang dari tangannya dan langsung tenggelam ke tubuh tiga Kaisar Suci. Ah, bagaimana ketiga Kaisar Suci bisa menahan kekuatan penghancur, mereka jatuh ke tanah dan berguling. Sosok Luli terbang, terbang puluhan ribu mil, dan kemudian langsung menghilang. Sekarang wilayah timur bukan lagi wilayah timur keluarga Xiaobai, jadi Luli tidak terlalu peduli, jika ketiga Kaisar Suci ini ingin menghentikannya, dia tidak peduli mereka berasal dari keluarga mana, dia hanya membasmi mereka. Mengejar, pengintai yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang di sekitar, mengejar Luli ke arah menghilangnya. Sayangnya, pengintai dengan keterampilan penyembunyian ilahi Luli tidak dapat mendeteksinya. Mereka mencari lingkaran dan kehilangan semua jejak Luli. Setelah Luli menyelinap jutaan mil, dia melepaskan Xiaobai, mengeluarkan kapal hantu dan terbang menuju utara. Kapal hantu itu sangat cepat. Selain itu, bukan berarti Dzogchen tidak bisa merasakan kapal hantu itu. Hanya ada begitu banyak Dzogchen di seluruh negeri Dongeng, dan tidak mungkin untuk berkeliling dunia, sehingga kemungkinan ditemukan oleh Dzogchen sangat rendah. Kecuali jika dia sangat tidak beruntung, Luli tidak takut meskipun dia ditemukan oleh Dzogchen, dia dapat dengan mudah menyegel Dzogchen secara umum. Luli tidak takut pada Dzogchen manapun di timur dan Dzogchen di utara. Karena, tidak ada Dzogchen elemen api. Ada empat Dzogchen elemen api di seluruh alam abadi, dua di alam dou, satu di alam selatan, dan satu di alam barat. Hanya Dzogchen dari elemen api yang dapat menahannya, jadi dia masih memiliki keyakinan untuk membasmi Beisuan dan menyapu seluruh wilayah utara. Kapal perang itu bergerak maju dengan cepat, tanpa suara, sangat cepat, dan terbang langsung di ketinggian, sehingga para prajurit di bawah tidak dapat mendeteksinya. Tempat ini agak jauh dari kota Raja Utara. Untunglah kapal hantu itu cepat. Jika tidak terjadi kecelakaan di perjalanan jika terbang lurus, hanya akan memakan waktu lebih dari tiga bulan, yaitu sekitar waktu yang sama. Koma, Raja Klan, orang kuat misterius menerobos masuk di pintu masuk negeri Dongeng Timur. Orang kuat ini memiliki racun aneh dan keterampilan sembunyi-sembunyi yang kuat. Itu pasti luli. Di kota Raja Utara, sebuah istana bawah tanah di antara mereka, Beilun dan Beisuan, yang sedang mundur, melaporkan. Beisuan telah mengasingkan diri selama periode ini, yang semuanya memperkuat tubuh barunya dan meningkatkan kekuatan tempurnya. Tubuh fisik ini jauh lebih buruk dari tubuh fisik sebelumnya, dan tidak ada cara untuk meningkatkan kekuatannya, dia dapat memulihkan banyak kekuatan tempur fisik setelah berlari beberapa saat. Yah, butuh waktu cukup lama untuk sampai ke sini. Beisuan mengangguk sedikit dan tidak terlalu memperhatikannya. Itu hanya luli. Jika dia tidak melarikan diri ke ais harem, luli pasti sudah terbasmi sejak lama. Karena luli datang untuk bertukar sandera, tidak ada gunanya melompat-lompat. Setidaknya mata langit akan dikirim ke sini dengan jujur. Ada pun pengejaran selanjutnya, Beisuan tidak ingin mengkhawatirkannya. Beilun secara alami akan mengaturnya, dia. Ada yang lain. Beilun tidak pergi. Beisuan membuka matanya dan bertanya. Beilun berpikir sejenak, mengerutkan kening dan berkata, menurut informasi intelijen yang diberikan oleh mata-mata yang kami pasang di perbatasan selatan, ada sesuatu yang tidak normal di kota Raja Selatan. Kota Raja Selatan. Beisuan berkedip dan bertanya, ada apa dengan kota Raja Selatan? Menyukai. Beilun berkata dengan sedikit ketidakpastian keluarga Yue tampaknya diam-diam memindahkan anak-anak elit. Meskipun sangat tersembunyi, beberapa petunjuk telah ditemukan. Selain itu, manajemen puncak keluarga Yue jelas menyusut, dan yang kuat bergerak ke sana. Kota Raja Selatan. Mereka yang ditempatkan di luar hampir semua orang telah dimobilisasi kembali. Manajemen puncak keluarga Yue merasa sangat panik. Oh, Beisuan sedikit terkejut, dan setelah berpikir sejenak, dia bertanya di mana Yue Su. Di mana dia, apakah kamu tidak melihatnya ketika kamu menyerang hantu tua Yue terakhir kali? Saya curiga, sesuatu mungkin telah terjadi. Beilun berkata terakhir kali dia mengatakan ada petunjuk lain yang harus diikuti, tapi ternyata tidak ada tindak lanjut untuk waktu yang lama. Jika tidak terjadi apa-apa pada Yue Su, situasi ini tidak akan terjadi pada keluarga Yue. Mustahil. Beisuan menggelengkan kepalanya dan berkata situasi saat ini di alam abadi sudah cukup untuk mengganggu orang. Mungkin mereka tidak akan membiarkan kekacauan berlanjut. Selain itu, kekuatan bertarung Yue Su tidak buruk, siapa yang bisa membasminya? Yang lain Realem King juga mengapa kamu akan membasmi Yue Su tanpa alasan. Jika kamu terus bertanya, yang terbaik adalah meminta tetua tertinggi keluarga Yue untuk bertanya. Um, Beilun mengangguk sedikit, dan hatinya sedikit terguncang. Bagaimanapun, dia adalah Raja Negeri Selatan. Bagaimana dia bisa mati begitu mudah? Dia keluar untuk menjelaskan berbagai hal dan kemudian mengabaikan masalah di selatan. Yang terpenting sekarang adalah mendapatkan Sky Eye, lalu menggunakan Sky Eye untuk melacak Lu Xiaobai. Luli terbang jauh-jauh ke sana dan tidak ditemukan sepenuhnya karena kapal hantu itu. Bei Suan tidak mengatur agar Zogchen melacak mereka, tidak banyak Zogchen yang berada langsung di bawah keluarga Bei dan mereka tidak dapat dikirim begitu saja. Selama Tuan Jiang Yu dan Kaisaryu serta yang lainnya mengawasinya, Luli pasti akan mengirimnya ke sana hari itu. Waktu berlalu dengan cepat, dan lebih dari sebulan telah berlalu dalam sekejap mata. Luli telah memasuki wilayah utara, dan kekacauan di wilayah timur tidak berdampak padanya. Lebih aman setelah memasuki perbatasan utara, selama Anda menghindari kota-kota besar, tidak ada pejuang di hutan belantara di sini, dan kecil kemungkinannya kapal perang akan ditemukan. Selama ini, Luli masih mempelajari integrasi hukum udara dingin dan es dan salju, menjadi lebih mahir, dia juga memikirkannya selama lebih dari sebulan dan menyiapkan strategi pertukaran sandera. Dia memilih gunung besar di tengah perbatasan utara. Gunung ini berjarak jutaan mil dari dua kota terdekat. Hampir tidak ada balapan di dekatnya, menjadikannya lokasi yang sangat cocok untuk pertempuran. Gunung serangga Ada banyak serangga di gunung ini. Mereka berteriak tanpa henti di malam hari. Banyak serangga di sini sangat beracun. Ini adalah gunung yang relatif terkenal di dekatnya. Setelah terbang selama tujuh atau delapan hari berikutnya, Luli meminta Xiaobai untuk menyingkirkan kapal hantu itu, dan kemudian membawa Xiaobai menyelinap ke gunung serangga secara diam-diam. Sueling Air, siapkan formasinya. Luli berjalan mengitari gunung dan setelah memastikan bahwa tidak ada prajurit, dia sepenuhnya mengabaikan serangga beracun dan membiarkan Sueling Air mengatur formasi. Dia membutuhkan lingkaran sihir di sini untuk menunda serangan musuh, bekerja sama dengannya dalam pertempuran, dan bekerja sama dengannya untuk membasmi semua musuh yang menyerang. Itu benar, Luli tidak pernah berpikir untuk bertukar Sandera secara damai, dia juga tidak berpikir untuk menyerahkan mata langit. Dia ingin memanfaatkan pertukaran Sandera untuk membasmi semua Dzogchen dari keluarga Bei. Gunung Serangga, di kastil bawah tanah kota Bei Wang, setelah mendengar laporan itu, Bei Xuan mengeluarkan petanya dan melihatnya. Dia merenung sejenak dan bertanya bagaimana dia mengubahnya. Dia mengatakan bahwa Dzogchen kita tidak bisa mendekati gunung Chongming sejauh 1 juta mil. Bei Lun berkata dia berkata mari kita kirim beberapa orang kuat yang sangat dekat dengan Dzogchen untuk membawa para Sandera. Dia berkata bahwa Dzogchen kita dapat dikendalikan dalam jarak 1 juta mil. Selama para Sandera tiba, dia akan memberikan mata surgawi kepada orang yang lebih tua. Sesederhana itu, Bei Xuan mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkata, Kalau begitu, bagaimana dia bisa melarikan diri? Hem, apakah kamu sudah mengirim pengintai? Apakah dia sudah membentuk formasi di gunung Chongming? Kami sudah mengirim pengintai ke sana, tapi beritanya belum diberitakan. Bei Lun berpikir sejenak dan berkata, Saya pikir dia pasti akan membentuk formasi di gunung Chongming. Setelah para Sandera diselamatkan, dia akan berteleportasi bersama para Sandera dan melarikan diri. Jika tidak, dia tidak akan berani menggantikan mereka sama sekali. Sekarang benar, senyuman muncul di wajah Bei Xuan dan dia berkata, Kamu masih ingin melarikan diri? Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Pergi ke sana secara langsung, gerakkan 10 Dzogchen, dan buat formasi pengunci surga di dekat gunung Chongming. Saya mengunci ruang di dalam, jadi ketika dia ingin melarikan diri, dia menemukan bahwa dia tidak bisa berteleportasi. Hahaha. Bagus. Bei Lun juga memiliki senyuman di wajahnya, Luli diam-diam menyeberang ke cencang, dan mereka menyeberangi laut untuk menyembunyikan kebenaran, seperti belalang yang mengintai jangkrik. Formasi pengunci surga ini sulit untuk diatur, memerlukan beberapa Dzogchen untuk bersama-sama mengaturnya, sehingga tidak banyak orang yang mengetahuinya. Formasi pengunci surga menggunakan vitalitas langit dan bumi untuk menutup paksa suatu area, ruang tersebut disegel, dan tidak mungkin untuk berteleportasi. Raja Klan. Bei Lun berpikir sejenak dan bertanya dia bilang penukarannya akan dilakukan dalam sebulan. Apakah kamu ingin pergi ke sana? Om, Bei Suan mengangguk dan berkata saya sudah lama tidak muncul, dan kekuatan tempur saya hampir pulih. Saya akan pergi ke sana bersamamu untuk menenangkan moral militer kita. Bei Lun sedikit mengangguk dan mundur. Tubuh fisik Bei Suan hancur, dan reputasinya rusak parah dalam pertempuran terakhir di kota Bei Wang. Jika bukan karena merekrut sekelompok Zogchen di timur, serta Jin Yan dan yang lainnya, keluarga Bei akan kehilangan begitu banyak Zogchen kali ini dan mereka tidak akan mampu menekan keluarga besar di utara. Bei Lun mulai memanggil Jin Yan dan yang lainnya untuk bergerak secara diam-diam, begitu pula Zogchen dari timur yang telah membelot padanya. Dia memikirkannya dan juga mengerahkan beberapa Zogchen dari utara. Dia tidak ingin ada kejutan lagi kali ini, waktu. Jika Luli dibiarkan melarikan diri kali ini, keluarga Bei akan sangat malu. Ada pengintai dari semua kekuatan besar yang bersembunyi di kota Bei Wang. Beberapa percakapannya dengan Luli mungkin terdengar oleh orang-orang yang berminat. Saya kira berita tentang operasi ini juga sudah menyebar, bukan? Saat itu, apa yang terjadi di Gunung Chong Ming akan menarik perhatian semua pihak. Saya kira sekarang ada pengintai yang berkerumun di sana, bukan? Kali ini awalnya ada 10 Zogchen, tetapi Bei Lun mengerahkan 13 sekaligus, ditambah dia dan Bei Suan, jumlah Zogchen akan mencapai 15. Dia juga mengerahkan 10 orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung untuk pergi ke pintu masuk dan keluar negeri Dongeng Timur. Jika Luli melarikan diri, mereka juga dapat memblokir pintu masuk dan keluar. Akan lebih mudah untuk melacak Luli di negeri Dongeng. Di sana, setelah sibuk selama lebih dari 10 hari, Bei Lun dan Bei Suan pergi melapor dan diam-diam berteleportasi bersama para sandera. Dia ingin bertemu dengan orang-orang di Zogchen terlebih dahulu untuk membahas pengaturan formasi penguncian surga. Dia hanya meminta Bei Suan Chi untuk datang dalam beberapa hari. Dia berteleportasi ke kota besar dekat Gunung Chong Ming, setelah memasuki kota besar, dia menjadi tidak terlihat dan berjalan sampai ke Gunung Besar di luar. Ada sebuah gua di gunung. Dia memasuki gua dan merasakan aura lebih dari selusin prajurit di dalamnya. Semua Zogchen yang dia kumpulkan tiba. Tuan Bei Lun, sekelompok orang Zogchen dengan cepat berkumpul. Bei Lun telah mengirim pesan jangan tunjukkan tubuhmu. Luli memiliki mata ketiga. Jika kita tidak menunjukkan tubuh kita, dia tidak akan dapat menemukan kita. Zogchen ini tidak mengungkapkan sosok mereka. Bei Lun masuk dan menjelaskan kepada mereka. Jin Yan ada di dalam, dan dia berkata dengan tidak sabar Tuan Bei Lun, apakah kamu terlalu berhati-hati? Karena kita tahu bahwa Luli ada di Gunung Chong Ming, mengapa kita tidak membasminya bersama-sama saja? Dengan kesempurnaan yang begitu besar, Luli masih bisa terbang dan melarikan diri. Tidak bisa melakukannya. Terlalu mudah untuk membasminya. He he, seorang Zogchen utara mencibir kamu Jin Yan sangat kuat. Jika saya ingat dengan benar, Gunung Ungu dibela oleh Luli, kan? Zou Yu, apakah kamu ingin mati? Jin Yan, apakah hanya kamu? Baiklah, wajah Bei Lun menjadi gelap dan dia menegur masalah ini terkait dengan artefak ilahi mata surgawi. Anda harus berhati-hati dan berhati-hati. Setelah beberapa saat, Raja Alam akan meninggalkan pengasingan dan datang untuk mengambil alis secara langsung. Jika Anda merindukan Raja Alam, Anda harus mempertimbangkan konsekuensinya sendiri. Semuanya. Tenangkan diri Anda, bertindak sesuai dengan lokasi yang saya berikan kepada Anda, dan diam-diam siapkan formasi penguncian surga. Hati-hati, tidak ada di antara Anda yang bisa ungkapkan tubuhmu. Jika tidak, jika Luli menyadarinya dan membiarkannya melarikan diri, Raja Jing pasti akan marah besar. Bei Lun menjelaskannya dengan hati-hati, dan semua Zogchen mengingatnya dan bersembunyi. Bei Lun kembali ke kota besar terdekat, dan masing-masing pengintai melaporkan informasi intelijen yang mereka temukan. Mereka telah menemukan sosok Luli dan yakin bahwa Luli ada di Gunung Chongming. Mereka juga menemukan bahwa banyak pola ketuhanan telah ditata di Gunung Chongming, sangat rumit dan penuh dengan pola ketuhanan, tidak ada satupun pengintai yang berani naik ke sana. Jika tidak, dia akan ditemukan oleh Luli segera setelah dia naik, dan dia mungkin juga dibasmi oleh pola dewa. Tidak masalah, jika Bei Lun tidak peduli, apa gunanya mengatur lebih banyak pola ilahi? Selama mata langit ada di tangan, pola ketuhanan ini dapat dengan mudah dihancurkan, jika Luli tidak dapat berteleportasi di bawah formasi pengunci surga, dia hanyalah kura-kura tua di dalam guci, dan dia dapat membasminya sebanyak yang dia bisa ingin. Meminta para pengintai untuk memperhatikan situasi Luli lagi, dia diam-diam mulai bergabung dengan selusin Zogchen lainnya untuk membentuk formasi pengunci surga. Tidak akan ada pergerakan saat formasi pengunci langit dikerahkan. Setelah diaktifkan, pergerakannya akan sangat menakutkan. Bei Lun tidak takut Luli menyadarinya saat dikerahkan. He he, di Gunung Chongming, Luli sedang duduk bersila di puncak gunung, tubuhnya ditutupi dengan pola dewa, banyak diantaranya masih bersinar dan telah diaktifkan. Dia telah menggunakan kewaskitaannya untuk menyelidiki situasi, ketika dia menemukan bahwa setidaknya selusin Zogchen telah menghilang di utara, dia tidak hanya tidak panik sama sekali, tetapi dia juga diam-diam bahagia. Kesempatan ini sangat jarang terjadi, Zogchen yang datang sangat banyak dan tepat untuk menangkap semuanya, jika tidak maka akan sangat merepotkan dan tidak mudah baginya untuk mengejar Zogchen satu per satu. Dengan kekuatannya saat ini, akan sulit mengejar Zogchen. Dia tahu pasti ada banyak Zogchen di dekatnya, dan Zogchen itu tidak main-main. Tentu saja, untuk mencegah serangan diam-diam Zogchen, dia telah mengaktifkan beberapa pola dewa. Pola dewa tersebut dapat menahan serangan diam-diam Zogchen untuk sesaat dan tidak akan terbasmi secara instan. Itu tergantung apakah Bei Suan datang atau tidak. Luli hanya punya satu kekhawatiran tersisa sekarang. Jika Bei Suan tidak datang, akan ada masalah. Tidak peduli berapa banyak Zogchen yang terbasmi, mereka tidak mengintimidasi seperti membasmi satu Bei Suan, jika Bei Suan dan sekelompok Zogchen dapat dibasmi bersama-sama, maka pertempuran ini akan mengejutkan seluruh negeri Dongeng. Bei Suan ada di sini. Lebih dari 10 hari kemudian, Luli menemukan Bei Suan terbang keluar dari kastil bawah tanah, dengan senyuman di wajahnya, sepertinya Bei Suan masih tidak bisa menahannya, atau khawatir, dan memutuskan untuk datang sendiri. Luli merasa lega ketika Bei Suan datang, kalau tidak, dia harus melakukan perjalanan ke kota Bei Wang. Terlebih lagi, dengan banyaknya Zogchen yang terbasmi di sini, Bei Suan mungkin akan segera bersembunyi dan mencoba menemukan Zogchen di perbatasan utara yang luas, seberapa sulitkah itu. Arai pola ilahi Su Eling Er telah berhasil dikerahkan, beberapa arai super besar telah diatur di sini, serta beberapa arai kecil. Saat ini, Xiao Bei berada di dalam lingkaran sihir kecil, lingkaran sihir kecil ini lebih kuat dari lingkaran sihir besar, dan dapat bertahan untuk beberapa waktu bahkan jika beberapa Zogchen dibombardir secara bersamaan. Luli tidak berada dalam lingkaran sihir kecil, dia sengaja berdiri di luar demi hati keluargaan Bei, yaitu dia mengubah dirinya menjadi umpan untuk menarik Zogchen keluarga Bei. Efeknya sekarang sangat bagus, setidaknya selusin orang telah datang dari utara. Meskipun mereka semua bersembunyi, Luli sudah 80% yakin mereka akan datang. Suatu hari kemudian, Bei Suan berteleportasi. Bei Lun dan penguasa kota di sini datang untuk menyambut mereka lebih awal. Bei Lun telah bersembunyi, dan Bei Suan juga bersembunyi begitu dia datang. Di bawah bimbingan penguasa kota, mereka memasuki ruang rahasia, karena Luli memiliki mata ketiga, mereka tidak menampakkan diri bahkan ketika mereka memasuki ruang rahasia. Apakah semuanya sudah diatur? Bei Suan mengirim pesan, dan Bei Lun mengangguk dan berkata formasi penguncian surga telah dibentuk, semua kesempurnaan agung telah diterapkan, puluhan ribu pengintai telah dimobilisasi, dan area tersebut disegel untuk ratusan orang, jutaan mil. Apakah ada sesuatu yang tidak biasa di sisi Luli? Bei Suan bertanya lagi. Selalu di gunung serangga, Bei Lun menjelaskan dia telah mengatur banyak simbol ketuhanan, dan itu sangat kuat. Para pengintai tidak bisa bangun sama sekali, dan mereka tidak berani menjelajah secara acak karena takut mengganggu orang lain. Mereka hanya bisa memastikan bahwa dia selalu ada di sana dan membuat beberapa pengaturan. Penerapan? Haha! Bei Suan tersenyum dan berkata segera setelah Anda mendapatkan mata langit, segera aktifkan formasi penguncian surga. Bahkan jika dia memiliki segala macam pengaturan, itu akan sia-sia. Tidak peduli bagaimana Anda melompat, Anda tidak dapat melompat keluar dari telapak tanganku. Oke, ikuti rencanamu. Aku akan mengamati secara rahasia dan mengambil tindakan bila perlu. Bagus. Bei Lun turun untuk bersiap, karena hanya tinggal dua hari lagi sebelum waktu yang disetujui Luli. Dia ingin memastikan tidak ada yang salah. Ada banyak pengintai dari klan besar di dekatnya, dan mereka hadir di seluruh wilayah alam abadi. Jika Luli melarikan diri kali ini, keagungan kecil keluarga Bei yang tersisa akan benar-benar hilang, dan seluruh wilayah abadi akan berubah. Lelucon dari domain tersebut, posisi raja di utara juga akan menjadi tidak stabil. Dua hari berlalu dalam sekejap, dan Bei Lun muncul dalam sekejap. Dia memanggil 10 orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung. Kemudian cahaya di artefak luar angkasa bersinar, dan Tuan Yu Yu, Kaisar Yu Yang, dilepaskan satu persatu. Tuan Yun dan yang lainnya semuanya terbangun, dan tubuh mereka dapat pulih dengan sendirinya. Namun, semua ramuan ilahi hancur dan tubuh mereka disegel. Mereka jatuh ke tanah dalam keadaan yang sangat tak tertahankan. Memanggil, tubuh Bei Lun melintas dan menamparkan kepala para prajurit itu. Para prajurit ini, termasuk Tuan Yu, jatuh pingsan lagi. Bei Lun melambaikan tangannya, dan beberapa tetua mengeluarkan artefak luar angkasa dan memasukkannya ke dalam prajurit satu persatu Bei Lun menjelaskan bening, apakah kamu ingat apa yang aku katakan sebelumnya. Dengan mata langit di tangan, para sandera ini tidak dapat dibebaskan. Jika Luli tidak setuju, basmi mereka satu persatu. Saya tahu, tetua agung. Seorang lelaki tua mengangguk, lalu melambaikan tangannya dan memimpin sembilan tetua keluar kota dan dengan cepat terbang menuju gunung Chong Ming. Mereka terbang dengan angkuh, menarik perhatian pengintai yang tak terhitung jumlahnya, mata para pengintai itu berbinar, dan sepertinya pertukaran akan segera dimulai. Bei Lun pergi diam-diam untuk memimpin formasi penguncian surga, Bei Xuan juga keluar dan diam-diam menyelinap menuju gunung Chong Ming. Dia ingin melihat Luli mati dengan matanya sendiri. Jika dia punya kesempatan, dia akan memamerkan keahliannya untuk membuktikan bahwa kekuatan tempurnya telah pulih dan untuk mengintimidasi seluruh Dzogchen di utara. Dia tidak terlalu peduli pada Luli, dia hanyalah kaisar suci kecil, orang pertama di bawah kesempurnaan agung. Menurutnya, itu semua hanyalah lelucon. Di bawah Dzogchen semuanya ada semut, dan Luli hanyalah semut yang lebih kuat. Bei Xuan segera sampai di kaki gunung Chong Ming. Hari ini cukup gelap dan gunung Chong Ming terus berkicau. Serangga yang tak terhitung jumlahnya terdengar dari jauh, terjalin seperti musik yang indah. Bei Xuan berdiri di kaki gunung dan tidak berani mendeteksi pikiran spiritualnya. Dia menggunakan hubungan antara langit dan bumi untuk merasakan situasi di gunung Chong Ming. Dia merasakannya, dan tak lama kemudian hatinya tiba-tiba tergerak. Karena dia merasakan aura dua makhluk di gunung Chong Ming, salah satunya adalah binatang peri, dan dia samar-samar mengenalnya. Binatang yang menelan langit, wajah Bei Xuan menunjukkan kegembiraan, dan dia merasakannya lagi. Dia sangat yakin bahwa itu adalah nafas dari binatang yang menelan langit. Nafas binatang yang menelan langit itu sangat unik, hanya ada dua di seluruh negeri Dongeng, dan salah satunya sudah mati, tak perlu dikatakan lagi, yang sekarang adalah Lu Xiaobai. Sepertinya Lu Xiaobai pergi mencari Luli setelah melarikan diri, dan Luli dengan bodohnya membawa binatang penelan langit. Hahaha, kamu tidak dapat menemukannya bahkan setelah kamu memakai sepatu besi, jadi tidak perlu usaha sama sekali untuk menemukannya, mendapatkan. Bei Xuan hampir ingin mengangkat kepalanya dan tertawa terbahak-bahak. Lu Xiaobai adalah perhatian terbesarnya. Dia selalu khawatir Lu Xiaobai telah bersembunyi selama puluhan ribu tahun. Ketika Lu Xiaobai menerobos alam Zogchen, dia akan melakukannya, jadilah orang pertama yang membasminya. Aura Lu Xiaobai masih agak lemah sekarang, dan dia jelas belum menembus kesempurnaan agung. Ada kesempurnaan besar di segala arah. Mereka telah melewati 15 kesempurnaan besar, dan Lu Xiaobai serta Luli tidak dapat terbang. Bagaimana kalau, mengaktifkan formasi penguncian surga secara langsung? Sebuah pemikiran terlintas di benak Bei Xuan, jika dihidupkan sekarang, mereka akan membasmi Luli dan Lu Xiaobai dengan paksa, dan mata langit juga akan menjadi miliknya. Dia memikirkannya dan memutuskan untuk bermain aman. Bagaimana jika Luli melompati tembok dengan tergesa-gesa? Dia tidak takut dengan kekuatan bertarung Luli, tapi dia takut Luli akan menghancurkan mata langit. Artefak utama ini sangat berguna baginya. Dia mengetahui beberapa reruntuhan dewa utama, tetapi dia tidak bisa masuk. Jika dia memiliki kewaskitaan, dia dapat menjelajahi situasi di dalam. Mungkin dia akan memiliki peluang besar untuk masuk. Dia menahan nafas dan memaksa dirinya untuk tenang. Pada saat yang sama, dia menemukan Bei Lun dan memberitahunya bahwa Xiaobai ada di gunung dan meminta mereka untuk tetap stabil dan mendapatkan mata langit terlebih dahulu. Setelah mendapatkannya, segera aktifkan formasi penguncian surga dan basmi Luli Xiaobai dan Luli jika waktunya tiba. Di sana, Bening terbang ke puncak gunung bersama sembilan tetua dan menggantung mereka di udara Bening berkata sepuluh tetua keluarga Bei, Bening, telah diperintahkan untuk datang untuk bertukar sandera. Turun, Luli melambaikan tangannya, retakan muncul di perisai cahaya di bawah, dan sepuluh tetua terbang ke bawah, formasi otomatis tertutup, dan sepuluh tetua jatuh ke dalam formasi. Xiaobai tidak muncul, dan Luli berdiri sendirian dalam formasi, memandang sepuluh tetua dengan acuh-ta'acuh. Tanah dari, artefak luar angkasa muncul di tangan Bening, lalu Master Yun muncul dan dipegang di tangan Bening. Bening berkata kami telah membawa sandera, di mana mata langitnya. Bas, sebuah bola kristal dan peta muncul di tangan Luli. Pola ilahi pada bola kristal dan peta itu sangat rumit, dan bahannya juga sangat mewah. Sekilas, itu tidak palsu. Bening dan beberapa tetua melihatnya dengan hati-hati dan berkata, ayo bertukar. Biarkan mereka pergi dulu, tidak ada syarat untuk bernegosiasi. Luli berkata dengan dingin biarkan mereka semua pergi. Lagipula aku tidak bisa melarikan diri. Jika aku tidak membiarkan mereka pergi, aku akan menghancurkan mata langit dan tidak ada seorang pun akan mendapatkannya. Biarkan saja. Wajah Bening menjadi gelap. Beilun memberitahunya bahwa dia akan melepaskan setidaknya setengahnya terlebih dahulu, dan kemudian melepaskan setengahnya lagi setelah Luli menyerahkan mata langit. Jika tidak, dia lebih suka membasmi beberapa. Sebuah pedang muncul di tangan Bening, menempel di leher Tuan Yu, dan berkata dengan suara yang dalam, Luli, menurutmu apakah kami tidak berani membasmi orang? Jika kami berbicara seperti ini, kami tidak akan bisa melakukannya. Teruslah bicara. Kalau begitu basmi dia, Luli tersenyum dingin dan berkata jika kamu berani membasmi seseorang, aku akan segera menghancurkan mata langit dan aku tidak akan pernah mengingkari janjiku. Bagaimanapun, jika aku tidak bisa melepaskannya, dia akan mati di tanganmu. Apa-apakah ada yang inginku katakan? Bening ragu-ragu. Dia tahu betul betapa Beilun menghargai artefak utama. Jika ini terus berlanjut, jika artefak utama benar-benar dihancurkan, dia akan bersalah. Dia merenung sejenak dan berkata saya akan melepaskan setengah dari orang-orang terlebih dahulu, dan Anda akan memberi saya satu terlebih dahulu. Bukankah Anda memiliki dua mata surgawi? Biarkan saja dulu. Luli berkata tanpa ekspresi, bening mengertakkan gigi dan melambaikan tangannya, masukkan beberapa dulu. Bas, artefak luar angkasa beberapa tetua bersinar terang, dan Nona Luan Sili, Yu Yang Mokian Kian, dibebaskan, penatua dengan santai melemparkan orang-orang itu, dan Luli menangkap mereka satu per satu, dan kemudian melemparkan mereka ke dalam formasi kecil di belakang. Xiaobai mengeluarkan Menara Raja Timur dan memasukkan Mokian Kian dan yang lainnya ke Menara Raja Timur. Apakah ini hampir selesai? Bening berkata tanpa ekspresi, totalnya ada sembilan, empat telah dilepaskan, dan tersisa lima, hampir setengahnya. Dia melihat bola kristal di tangan Luli dan berkata, lempar bola kristal itu dulu. Tidak, Luli berkata dengan tegas terus bebaskan orang, bebaskan mereka semua, dan aku akan segera memberimu harta karun itu. Aku tahu kamu telah datang ke Zogchen. Kamu mungkin semua berada di luar gunung saat ini, kan? Tanpa mata surgawi ini, saya akan diserang dan dibasmi dalam sekejap. Saya tidak memilikinya. Bodoh sekali. Bening marah, dia mengangkat pedang di tangannya dan berkata, kalau begitu, apakah menurutmu kami bodoh? Aku tahu kamu yang mengatur altar teleportasi. Bagaimana jika kamu melepaskan semuanya dan kamu berbalik dan memasuki altar teleportasi? Bukankah-bukankah kita tidak mendapat apa-apa? Luli sebenarnya ingin menggunakan udara dingin untuk membekukan Benin dan yang lainnya serta menyandera para sandera. Namun dia takut menakut-nakuti orang Zogchen dan membuat mereka waspada, dan dia juga takut terjadi sesuatu pada para sandera. Dia hanya bisa bertahan dan berkata karena kamu tidak bisa membuat keputusan, maka tanyakan pada tetua keluargamu, tanyakan pada raja keluargamu. Sampaikan pesan kepada mereka, bebaskan semua sandera, saya akan tinggal dan hanya membiarkan mereka berteleportasi, aku akan memberimu mata surgawi, tetapi tidak ada gunanya jika aku memegangnya. Bening ragu-ragu, dan akhirnya mengalihkan pikirannya keluar, menyampaikan kata-kata Luli kepada seorang pengintai, dan meminta pengintai tersebut untuk menyampaikannya kepada Beilun. Faktanya, Beilun dan Beisuan sama-sama berada di dekat gunung Chongming, meskipun mereka tidak mendeteksi pikiran spiritual mereka, samar-samar mereka dapat mendengar kata-kata di dalamnya dengan bantuan hubungan mereka dengan langit dan bumi. Beisuan ragu-ragu, dia curiga. Luli mungkin akan menunggu sampai pertukaran sandera selesai, lalu membiarkan Lu Xiaobai membawa semua sandera, dan kemudian dia akan tetap tinggal. Dia harus tinggal bersama Tianyan, jika tidak, tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada kasus ini, Lu Xiaobai mungkin berteleportasi selangkah lebih awal, dan akan membutuhkan banyak usaha untuk mengejarnya. Masalahnya jika para sandera tidak dibebaskan, Luli mungkin benar-benar menghancurkan mata langit, tanpa mata langit, bagaimana dia bisa menemukan artefak utama lainnya di reruntuhan dewa utama. Raja Klan, Beilun tiba-tiba mengirim pesan saya telah memanipulasi jiwa hantu Yun Tua dan para sandera untuk merasakan kemana mereka pergi. Bagaimana kalau, biarkan para sandera pergi dulu. Kalau begitu lepaskan. Beisuan tidak ragu-ragu lagi dan berkata melalui pesan setelah kamu mendapatkan mata langit, segera basmi Luli, lalu kejar Lu Xiaobai dan yang lainnya dengan seluruh kekuatanmu. Bagus. Beilun mengirim pesan, bening menerima perintahnya, dan memandang Luli dengan dingin dan berkata, Luli, sebaiknya kamu tidak melakukan trik apapun, jika tidak, bahkan jika orang-orang ini melarikan diri, kami akan menemukan mereka satu per satu dan membasmi mereka semua. Biarkan mereka pergi. Orang-orang. Tuan Yun dan Kaisaryu melemparkan mereka kemana-mana. Luli menangkap mereka dan memeriksanya. Setelah melihat bahwa tidak ada masalah besar, dia melemparkan mereka ke dalam formasi kecil di belakang mereka. Xiaobai membawa Tuan Yun dan yang lainnya ke Menara Raja Timur, Luli memasuki formasi kecil dalam sekejap, dia menyeringai, membawa Xiaobai ke artefak luar angkasa, dan kemudian memasuki dunia hukum. Bas. Pada saat yang sama, seluruh gunung Chong Ming berguncang sedikit dan kemudian menyala dengan cahaya merah yang mencapai langit, udara dingin juga muncul dari tanah, dan pedang panjang terbang keluar, menusuk Benin dan yang lainnya. Ini adalah lingkaran sihir yang dipahami Sue Ling Er, dia menggunakan lingkaran sihir ini untuk menjebak Gang Yue saat itu. Ah, lingkaran sihir ini, Sue Ling Er, telah ditingkatkan dan kekuatannya menjadi sedikit lebih kuat, bagaimana Benin dan yang lainnya, yang begitu dekat dengan kesempurnaan agung, dapat menahannya. Kecepatan mereka sangat berkurang, dan sangat sulit untuk menghindari serangan pedang panjang, empat diantaranya tewas dalam waktu singkat. Pengadilan kematian, Bei Suan telah merasakan situasi di sini, dan dia tiba-tiba menjadi marah dan berkata buka formasi penguncian surga, lalu semua orang menghancurkan formasi dan memotong luli menjadi beberapa bagian. Bas, angin dan awan melonjak dari segala arah, dan potongan kabut hitam dengan cepat mengembun di langit. Energi spiritual langit dan bumi melonjak dari segala arah. Ruang dengan radius 1 juta mil bergetar hebat, dan semuanya dengan cepat terselubung di dalamnya, kabut hitam. Tampaknya telah menjadi dunia tanpa akhir. Penjara Ibel 15, ruang ini disegel. Boom-boom-boom. Beilun dan yang lainnya semua menyerang formasi pola ilahi di Gunung Chongming dengan gila-gilaan. Gerakan membasmi mereka yang mengerikan tiba-tiba meledak ke arah formasi ilahi dengan aura yang mengejutkan. Selusin kesempurnaan agung semuanya menyerang bersama-sama. Bisa dibayangkan intensitas serangan ini. Ada banyak pengintai yang mengintai, ada yang dari utara dan ada yang dari daerah lain. Setelah serangan Dzogchen, mereka semua ketakutan dan segera mundur. Serangan Dzogchen ini begitu sombong sehingga jika mereka terkena dampaknya, mereka akan hancur berkeping-keping. Boom-boom-boom. Meskipun pola dewa Sue Ling'er telah membuat kemajuan besar, formasi besar di luar masih tidak bertahan lama. Setelah sebatang dupa, topeng pola dewa meledak. Sayangnya, bening dan yang lainnya di dalam telah lama dicekik dan diubah menjadi anggota badan yang patah dan lengan yang patah berserakan di tanah. Ada juga formasi kecil di dalam formasi besar. Formasi ajaib ini jauh lebih kuat dari formasi besar. Pada saat ini, formasi kecil bersinar dengan cahaya merah dan ada kabut merah di dalamnya. Bahkan pikiran spiritual tidak dapat mendeteksinya dan tidak diketahui apa yang ada di dalamnya. Tanda tanya, Beilun dan yang lainnya terbang dan berdiri di luar formasi kecil. Beilun memimpin penyerangan dan membombardir formasi kecil tersebut tanpa pandang bulu. Mereka tidak merasakan fluktuasi ruang teleportasi sekarang, yang berarti Luli mungkin masih berada dalam formasi kecil ini. Jika formasi kecil itu diledakan, Luli tidak akan bisa melarikan diri. Beisuan terbang masuk dengan tenang dan tetap bersembunyi, berdiri di samping semua Dzogchen. Dzogchen lainnya merasakannya, dan serangan mereka menjadi lebih cepat dan mendominasi. Beisuan melihat formasi kecil yang kuat ini dengan tangan di belakang punggungnya, matanya berkedip-kedip, dan dia merasa sedikit bingung di dalam hatinya. Karena tidak ada fluktuasi spasial, Luli seharusnya tidak berteleportasi. Kalau begitu, apa gunanya Luli melakukan ini? Apa yang bisa dia lakukan jika dia bersembunyi di formasi kecil? Apakah dia masih ingin menggunakan pola ilahi untuk menghentikannya? Atau mengandalkan pola ilahi untuk membasmi mereka? Bukankah ini terlalu naif? Boom-boom-boom. Formasi kecil ini tidak bertahan lama, tetapi meledak dalam waktu kurang dari setengah jam, tanah di dalamnya terguncang oleh serangan karena tidak ada susunan pola dewa yang melindunginya, dan asap serta debu mengepul. Orang-orang kuat terhanyut dengan pikiran spiritual mereka, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada apapun dalam formasi kecil itu, Luli sepertinya telah menguap dari dunia. Kemana kamu pergi, sekelompok orang dengan mata sempurna terkejut dan bingung, dan pikiran spiritual mereka berkeliling mencari Luli. Pada saat ini, sepasang tangan tiba-tiba muncul di dalam asap, ada udara dingin di tangan itu, namun udara dingin tersebut menghilang begitu saja. Kemudian di kehampaan dengan radius ribuan mil, salju tebal tiba-tiba turun. Apakah sedang turun salju? Lihat, sedang turun salju di gunung Chongming. Sungguh lebat saljunya. Tidak, kenapa aku merasa kedinginan? Puluhan ribu mil jauhnya dari gunung Chongming, ada banyak pengintai yang mengintai, serta prajurit di dekatnya yang datang untuk menonton. Setelah mereka melihat sekelompok Zogchen membombardir gunung Chongming, tiba-tiba salju tebal turun di gunung Chongming, salju masih sangat lebat, dan penurunan suhu yang tiba-tiba di sana sangat mengerikan, mereka semua terasa membeku sampai ke tulang. Ini, nafas berikutnya, mereka melihat pemandangan yang lebih mengerikan. Semua tempat yang tertutup kepingan salju di dekat gunung Chongming tiba-tiba membeku. Seluruh gunung Chongming lenyap dan berubah menjadi gunung es yang sangat besar. Kesempurnaan yang luar biasa itu juga lenyap, semuanya diselimuti oleh gunung es. Selain itu, ruang di luar gunung es masih dibekukan dengan pengiriman ekspres, dan gunung es tersebut semakin membesar. KKK, pengintai di dekatnya merasa bahwa suhu di area tempat mereka berada masih menurun, banyak prajurit yang gemetar kedinginan dan gigi mereka bergemeretak naik turun. Mereka tidak berani tinggal lebih lama lagi, dan mereka semua mundur dengan cepat, jika tidak mundur, mereka semua akan mati kedinginan. Sekelompok pengintai mundur 100 ribu mil jauhnya, tetapi mereka masih merasa sangat kedinginan, tetapi mereka dapat menahannya, mereka memandang gunung es besar di kejauhan dengan bingung, tidak yakin apa yang terjadi. Terutama para pengintai di utara dan beberapa tetua keluarga B sangat terkejut. Karena di antara selusin Dzogchen, tidak ada yang berasal dari sistem es, dan tidak ada yang pernah mendengar ada orang yang memiliki kekuatan magis yang kuat dari sistem es jadi siapa yang melepaskan hukum es dan salju. Mengapa ada begitu banyak keheningan dalam kesempurnaan agung? Jaraknya terlalu jauh untuk mereka deteksi dengan pikiran spiritual mereka, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi di sana. Dengan begitu banyak kesempurnaan, mengapa tidak memecahkan kebekuan? Apa yang mereka lakukan di sana? Siapa yang mengeluarkan undang-undang es dan salju ini? Rasanya sangat kuat. Setidaknya orang kuat yang sangat dekat dengan Dzogchen tidak bisa melepaskan hukum es dan salju yang begitu kuat, jadi itu hanya Dzogchen. Berdasarkan perhitungan ini, ekspresi banyak pengintai di luar berubah drastis sepertinya ada Dzogchen misterius yang menyerang Beisuan dan yang lainnya, satu Dzogchen melawan lebih dari selusin Dzogchen. Semakin mereka beralasan, para pengintai dan prajurit di luar perbatasan utara menjadi sedikit panik, terutama karena Beisuan dan yang lainnya tidak melakukan gerakan apapun. Bukankah selusin Dzogchen ini sedang dibekukan? Akankah sesuatu yang besar terjadi? Tidak hanya pengintai di luar yang sedikit panik, tetapi 15 orang Dzogchen di gunung Chongming juga panik. Karena, mereka memang beku. Tubuh mereka tidak dapat bergerak, tubuh mereka cepat rusak, dan jiwa mereka membeku. Situasi ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Yang paling mengejutkan mereka adalah serangan ini dilakukan oleh Luli. Sosok Luli telah muncul, dan Menara Raja Timur juga berada di sampingnya. Dia terus berjalan berkeliling dengan Menara Raja Timur, terus-menerus mengeluarkan aliran udara dingin, membuat suhu di dekat mereka sedikit lebih rendah, membuat mereka membeku semakin mengencang, yang membuat luka mereka semakin serius. Bagaimana bisa, Jin Yangang dan Yue Tongsun tidak percaya. Mereka sangat beruntung bisa selamat dari pertempuran terakhir. Tentu saja, itu ada hubungannya dengan kepengecutan mereka. Mereka cukup mengenal Luli, terutama Gang Yue dan Tongsun, mereka telah menyaksikan Luli tumbuh selangkah demi selangkah. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, dan sekarang Dzogchen telah dibekukan. Atau bekukan 15 kesempurnaan luar biasa dalam satu tarikan napas. Serangan jiwa, lepaskan serangan jiwa. Bei Xuan mengirim pesan ke semua orang kuat, mereka semua adalah Dzogchen dan mengetahui beberapa serangan jiwa, dan ada beberapa serangan jiwa Dzogchen yang cukup bagus. Mereka tidak bisa bergerak secara fisik, tapi mereka masih bisa melepaskan serangan jiwa selama jiwa Luli hancur, mereka akan bisa melarikan diri. Pada saat itu, sekelompok orang kuat melepaskan serangan jiwa, Luli menghindar dan memasuki Menara Raja Timur. Ada sekelompok prajurit di Menara Raja Timur. Tuan Yun dan yang lainnya masih koma. Menara Raja Timur sangat luas dan dapat menampung puluhan orang. Menara ini adalah harta karun yang telah disempurnakan Raja Dong selama bertahun-tahun. Digunakan untuk menyelamatkan nyawa Xiaobai, pertahanannya sangat kuat dan serangan jiwa tidak dapat menembus sama sekali. Udara dingin terisolasi di sini, dan Xiaobai tidak terpengaruh sama sekali. Perasaan spiritualnya mendeteksi situasi di luar, dan tubuhnya gemetar karena kegembiraan. Setelah Luli masuk, dia dengan gugup meraih tangan Luli dan berkata, Bos, apa kabar? Bisakah Dzogchen ini dibasmi dengan cara dibekukan? Luli melihat keluar dengan pikiran spiritualnya, menjelajah sebentar, dan berkata jika tidak terjadi apa-apa, seharusnya tidak ada masalah. Sekarang mari kita lihat apakah ada Dzogchen yang mengintai di dekatnya. Jika tidak ada Dzogchen yang datang untuk menyelamatkan, akan ada tidak menjadi masalah bagi yang lain. Xiaobai mengangguk sedikit, dan pikiran spiritualnya terus-menerus mengamati bagian luar. Ada banyak musuh di luar yang membasmi ayahnya. Jika dia bisa dibasmi oleh kelompok orang kuat ini, ayahnya akan bisa beristirahat dengan tenang di surga. Perasaan spiritual Luli keluar, terutama untuk menjelajahi situasi di dekat gunung Chongming selama Dzogchen tidak datang untuk menyelamatkan mereka, Beisuan dan yang lainnya dapat dengan mudah dibasmi. Tentu saja, bahkan jika Dzogchen datang untuk menyelamatkannya, jika Luli dapat menemukannya lebih awal, itu akan tetap beku, dia tidak akan takut tidak peduli bagaimana Dzogchen datang untuk menyelamatkannya. Waktu berlalu dengan cepat, dan tak lama kemudian sebatang dupa berlalu. Seluruh tubuh Dzogchen membeku, dan ada pula yang sangat beku, pembulu darah pecah, andalam runtuh, Yuanli tidak bisa bergerak, dan jiwa mereka juga membeku. Beisuan mengerahkan kekuatan ilahi asli untuk menutupi jiwa, dan pada saat yang sama mengirimkan pesan gunakan kekuatan ilahi asli untuk melindungi jiwa, jangan khawatir tentang tubuh fisik, dan temukan cara untuk membiarkan prajurit di dekatnya selamatkan kami. Semua Dzogchen tidak bisa bergerak. Luli memasuki menara Raja Timur. Serangan jiwa tidak efektif. Sumber kekuatan mereka membeku dan tubuh mereka menjadi keras. Tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka hanya bisa mengandalkan prajurit di luar untuk menyelamatkan mereka. Jika tidak ada prajurit yang datang untuk menyelamatkan mereka, mereka semua akan mati paling lama setengah jam. Tentu saja ada cara lain, yaitu melarikan diri, seperti yang dilakukan Raja Negeri Selatan saat itu. Selusin jiwa Dzogchen melarikan diri bersama, berapa banyak yang bisa dibasmi Luli karena terkejut. Orang kuat tidak akan melakukan ini sampai langkah terakhir, karena jika jiwa lolos, ia akan menjadi sangat rapuh, dan orang kuat biasa yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung dapat membasmi mereka. Khusus untuk Beisuan, jika ia membentuk kembali tubuhnya dua kali berturut-turut, akan berdampak besar pada kekuatan tempurnya. Mereka melihat sekeliling dengan pikiran spiritual mereka, dan kebetulan ada beberapa tetua yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung berkeliaran di dekatnya. Para tetua ini juga mengkhawatirkan Beisuan dan Beilun, khawatir sesuatu akan terjadi pada mereka, dan mengambil risiko. Beisuan dengan cepat mengirim pesan kepada para tetua ini, meminta mereka untuk menyerang gunung es dengan kekerasan dan menyelamatkan mereka. Para tetua ini sedikit takut, karena hawa dingin yang begitu menakutkan ketika mereka mendekati gunung Chongming sehingga mereka tidak dapat menahannya, apalagi esnya terlihat sangat tebal, apakah bisa diledakkan sesuka hati. Hanya saja Raja Klan memberi perintah, bagaimana mereka bisa melakukan ini. Kita hanya bisa membombardir dengan sekuat tenaga dan membombardir gunung es dari jarak jauh. Boom-boom-boom. Beberapa tetua membombardir mereka dengan liar. Mereka menemukan bahwa itu masih efektif. Gunung es itu hancur berkeping-keping. Meski laju keruntuhannya agak lambat, jika mereka terus menyerang, mereka masih bisa menghancurkan semua gunung es tersebut. Cepat! Tolong! Semua prajurit dari utara datang ke sini untuk membantu membombardir gunung es. Beberapa orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan Agung meraung, dan para pengintai di kejauhan menantang udara dingin yang menakutkan dan bergegas mendekat dengan gigi terkatup, berharap untuk meledakkan gunung es dan menyelamatkan Beisuan dan yang lainnya. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya. Ada sebuah kota besar yang jaraknya 1 juta mil di dekatnya, dan semua prajurit di atas Kaisar Suci di kota itu telah dimobilisasi, dan mereka terbang dengan liar menuju gunung Chongming. Mereka semua menerima kabar bahwa Beisuan dalam bahaya dan sangat membutuhkan bala bantuan. Ada ribuan Kaisar Suci dan orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan Agung. Mereka terbang dengan kecepatan tercepat. Hanya perlu sebatang dupa untuk menempuh jarak 1 juta mil, dan mereka semua bergegas mendekat. Salah satu sudut gunung es di sini telah hancur. Es dan salju luli mencakup radius ribuan mil. Selain es di luar, gunung es tersebut memiliki radius lebih dari 20 ribu mil. Sekarang telah diledakkan ribuan mil jauhnya. Luli tidak bergerak apa-apa dan membiarkan sekelompok prajurit membombardirnya karena akan terlalu mudah baginya untuk membekukan gunung es lagi. Gunung es yang diledakkan dengan melepaskan udara dingin dengan santai akan membeku kembali. Dia melakukan ini untuk dua tujuan. Yang pertama adalah untuk menstabilkan Beisuan dan yang lainnya, mencegah jiwa mereka melarikan diri dan memberi mereka secerca harapan. Selain itu, Sue Ling Er saat ini sedang menyiapkan formasi di bawah tanah, jadi luli membutuhkan waktu. Sue Ling Er tidak takut dengan hawa dingin yang parah dan dapat bergerak bebas di istana Ratu Es saat itu. Luli telah meminta Sue Ling Er untuk mengatur ulang pola dewa. Tujuan penataan pola ketuhanan kali ini adalah untuk menjebak jiwa Beisuan agar jiwa mereka tidak dapat melarikan diri. Pola ketuhanan semacam ini mudah diatur, karena jiwa tidak seperti raga dan mempunyai kemampuan yang dahsyat. Selama Anda menyusun pola ketuhanan yang memerangkap raga jiwa, pada dasarnya tidak akan ada masalah. Oleh karena itu, luli tidak keluar dari Menara Raja Timur, membiarkan para prajurit di luar membombardirnya sesuka hati. Para tetua di luar memimpin sekelompok pengintai untuk menyerang dengan gembira. Jika mereka bisa menyelamatkan Beisuan dan yang lainnya, itu akan menjadi pencapaian yang luar biasa. Jadi meskipun udara dingin membuat mereka menggigil, memperlambat aliran energi, dan sangat mengurangi kekuatan bertarung mereka, mereka tetap menyerang dengan sangat antusias. Cepat! Ayo kita bombardir bersama! Bala bantuan dari prajurit dari kota terdekat tiba, dan para tetua di sini dengan cepat menyambut mereka, lebih dari seribu pasukan baru bergabung, dan es meledak sepotong demi sepotong. Jika lapisan es ini tidak dibekukan oleh energi dingin luli, lapisan es ini pasti sudah lama hancur. Lapisan es ini dibekukan oleh sumber udara dingin, sangat kuat, dan kaisar biasa mungkin tidak dapat membukanya. Potongan-potongan es ditiup menjadi bubuk, dan potongan-potongan besar es meluncur ke bawah, tak lama kemudian, mereka terlempar sejauh hampir 10.000 mil, dan para prajurit di sini harus mendekat. Udara dingin menjadi semakin menakutkan, dan banyak kaisar suci tidak tahan lagi, tetapi mereka mengertakkan gigi dan terus membombardir. Cepat! Tingkatkan intensitasnya! Serang dengan kekuatan maksimal! Cepat-cepat! Beberapa tetua Bei Jia terus berteriak, dan mereka sendiri menyerang dengan putus asa. Bei Suan dan yang lainnya di dalam juga sepertinya melihat harapan, karena jika mereka terus mengikuti kemajuan ini, mereka akan mampu meledakkan es tempat mereka berada dan menyelamatkan mereka hanya dengan satu batang dupa. Luka fisik mereka sudah sangat parah, dan dianggap setengah cacat, diperkirakan setelah satu batang dupa lagi, tubuh fisik mereka akan terluka parah, dan kekuatan tempur mereka akan hampir habis dalam waktu singkat. Tapi selama mereka bisa diselamatkan dan diberi waktu, mereka semua bisa pulih. Mereka sebenarnya sedikit khawatir di dalam hati, karena pikiran spiritual mereka selalu terkunci di Menara Isking. Luli berada di Menara Raja Timur, Akankah Luli keluar lagi untuk melepaskan kekuatan magisnya? Kekuatan magis Luli hanya bisa dilepaskan sekali dalam waktu singkat, atau bisa dirilis terus-menerus. Jika yang terakhir, Anda berada dalam masalah besar. Haruskah itu hanya dirilis sekali? Bei Suan diam-diam berpikir bahwa Luli hanyalah seorang prajurit Kaisar Suci, dan mampu melepaskan kekuatan magis yang begitu kuat sudah tidak bisa dipercaya, jika dia masih bisa melepaskannya terus-menerus. Seberapa besar kekuatannya? Sistem tenaga di seluruh dunia telah runtuh, dan Zogchen tidak berguna. Mungkinkah, Luli mendapat sedikit asal es dan salju, dan dia hanya menggunakan asal es dan salju untuk melepaskan kekuatan magisnya? Bei Suan menghitung lagi, dan inilah satu-satunya penjelasan yang masuk akal, jika tidak, bagaimana orang suci bisa melepaskan energi dingin yang tidak normal seperti itu? Luli hanya memiliki kemampuan aneh ini setelah dikejar ke istana Ratu Es. Bei Suan teringat saat patung itu menyala, dan kemudian nafas Dewa Tuhan muncul, membuatnya takut dan kunmo sampai kencing. Sepertinya saat itulah Luli mendapat warisan dari Ratu Es. Dapatkan sari es dan salju. Dalam waktu sesingkat itu dan pada tingkat yang begitu rendah bagi Luli, masuk akal bahwa bahkan jika dia mendapatkan metode ilahi yang menentang surga yang diturunkan dari Ratu Bing, dia tidak akan dapat sepenuhnya memahaminya dan gunakan. Lalu hanya ada satu penjelasan, Luli mendapatkan sari es dan salju dan menggunakannya untuk membekukannya. Raja Klan. Transmisi suara tiba-tiba terdengar, dan itu adalah suara beren Raja Klan. Pesona Luli merangkak di bawah gunung Chongming, sepertinya sedang menyiapkan susunan. Pikiran Beisuan buru-buru menjelajah dan menemukan bahwa Sueling R memang sedang merangkak di bawah tanah, dan dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Dia merenung sejenak dan kemudian mengirimkan pesan mari kita gunakan serangan jiwa bersama-sama untuk membasmi roh yang mempesona ini untuk menghindari kecelakaan. Sekelompok Zokchen buru-buru melepaskan serangan jiwa, tetapi terjadi sesuatu yang mengejutkannya. Lampu kuning tiba-tiba menyala di tanah gunung Chongming, menghalangi semua serangan jiwa mereka. Serangan jiwa mereka tidak dapat menembus cahaya kuning. Tidak baik, hati Beisuan mencelos, dan dia merasakan perasaan tidak enak, mungkinkah Luli sedang menyiapkan susunan untuk menjebak jiwa mereka. Begitu jiwa terperangkap, mereka tidak bisa melarikan diri dan harus mati di sini. Pikiran Beisuan berputar dengan cepat, saat dia ragu-ragu, Menara Raja Timur tiba-tiba bergerak, dengan cepat terbang di sepanjang jalur yang pernah dilalui Luli sebelumnya, dan terus mendekati Beisuan. Luli akan menyerang. Semua perhatian Zogchen tertarik, dan Beisuan juga gugup. Dia diam-diam menyampaikan pesan itu. Jika Luli keluar, Zogchen akan segera mengincarnya dan melepaskan serangan jiwanya. Dia akan berusaha sekuat tenaga. Selama Luli terbasmi, sisanya akan hilang. Tidak menjadi masalah lagi. Menara Raja Timur menjadi sangat kecil, Luli berjalan mengelilinginya beberapa kali sebelumnya dan membuat beberapa lorong. Pada saat ini, Menara Raja Timur sedang berputar-putar di sepanjang lorong. Menara Raja Timur tidak berniat untuk berhenti. Luli sepertinya sedang mencari seorang pejuang. Salah. Beisuan dengan cepat bereaksi. Luli jelas mengulur waktu, memberi swelling air di bawah kesempatan untuk mengatur formasi. Pikirannya berubah, dan setelah ragu-ragu untuk beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata setiap orang harus meninggalkan tubuh fisik mereka dan membungkusnya dengan kekuatan ilahi asli mereka. Jiwa melarikan diri ke segala arah. Roh menawan di bawah menghancurkan formasi, dan Luli mengulur waktu. Setelah formasi berhasil dikerahkan, jiwa kita tidak akan bisa untuk melarikan diri, dan sekarang masih ada peluang. Besiaplah dan bertindak bersama, Luli tidak dapat mencegat semua jiwa. Zogchen lainnya sedikit panik. Jika jiwa mereka disegel seperti yang dikatakan Beisuan, mereka akan mati sepenuhnya di sini. Karena tidak ada Zogchen di dekatnya, mereka tidak tahan lagi ketika Zogchen yang lain datang untuk menyelamatkan mereka. Melarikan diri, Beisuan mengeluarkan raungan yang dalam, dan kekuatan ilahi asli membungkus jiwa dan bergegas keluar dari tubuh. Pada saat yang sama, jiwa Zogchen lainnya juga meninggalkan tubuh. Selusin jiwa Zogchen terbang ke segala arah. Terlambat, Luli di Menara Raja Timur tertawa, dan seluruh area bawah tanah gunung Chongming menyala dengan cahaya kuning. Kemudian cahaya kuning dengan cepat menyebar dan meluas, dan perisai cahaya kuning muncul, menutupi area sekitarnya sejauh ribuan mil. Semua jiwa yang lolos juga diselimuti, dan tidak ada satupun yang lolos. Setelah jiwa dipisahkan dari raga, itu setara dengan rumput bebek yang tidak berakar. Ini akan menjadi lebih rapuh dan lebih mungkin untuk hancur. Setelah Sue Ling'er mengaktifkan pola ilahi, Luli keluar dari Menara Raja Timur, tangannya menari, dan kemudian es dan salju turun dari langit lagi, dan ruang yang jauhnya ribuan mil membeku lagi. Udara dingin melonjak ke segala arah, dan setengah dari ribuan kaisar suci dan orang-orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung yang menyerang di dekatnya juga lemah, dan mereka dengan cepat membeku, tidak dapat melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Mundur, prajurit yang tersisa mundur dengan cepat, dengan kepanikan di mata mereka, setelah mereka meledak begitu lama, pria kuat misterius di dalam membeku lagi dalam kehampaan dalam sekejap. Hei, ada beberapa ahli yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung dan memiliki pemikiran spiritual yang relatif kuat, mereka melihat sekeliling dan menemukan bahwa prajurit itu tampak seperti Luli. Terlepas dari apakah itu Luli atau bukan, mereka harus mundur dulu, karena udara dingin menyebar, begitu pula gunung es, jika mereka tidak mundur, mereka semua akan membeku, dan mereka akan mati. Mata banyak orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung penuh dengan keterkejutan dan keraguan apakah prajurit misterius ada di dalam Luli. Jika itu Luli, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tidak bisa melarikan diri. Jiwa Beisuan bertabrakan dengan perisai cahaya kuning bumi, mereka merasa seolah-olah menabrak dinding besi, dan hati mereka menjadi putus asa. Setelah dipisahkan dari tubuh fisik, kekuatan suci asli mereka dikonsumsi lebih cepat. Ketika kekuatan suci asli habis, itulah kematian mereka. Tidak ada gunanya mereka kembali ke tubuh fisik sekarang, karena hubungan dengan tubuh fisik telah terputus. Luli, keluar. Beisuan melihat sekeliling dengan pikirannya dan menemukan bahwa Luli telah keluar, dan dia segera mengirim pesan semua orang bergabung untuk membasmi Luli, jika tidak, tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Jiwa-jiwa terbang satu demi satu. Luli tidak memasuki Menara Raja Timur, tetapi menepuk Menara Raja Timur. Kemudian Xiaobai keluar dan langsung berubah kembali ke bentuk aslinya. Luli meraih Xiaobai dengan satu tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Xiaobai tidak tahan dingin di sini, jika dia tidak membantu menyerap dinginnya, Xiaobai akan segera terkena radang dingin atau bahkan mati kedinginan. Dia berputar di dunia hukum, dan udara dingin di tubuh Xiaobai dengan cepat diserap. Tubuh Xiaobai bersinar dengan cahaya, dan kemudian sebuah bayangan muncul. Bayangan binatang yang menelan langit mengunci jiwa yang bergegas di dekatnya, dan aliran udara yang tak terlihat muncul, menutupi jiwa. Jiwa tidak dapat menahannya sama sekali, dan tersedot ke dalamnya. Kemudian bayangan itu menghilang, dan jiwa juga menghilang. Keterampilan ajaib menelan langit, Beisuan dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka hampir kehilangan akal, dalam keadaan normal, keterampilan sihir menelan langit Lu Xiaobai tidak akan banyak berpengaruh pada mereka, dan mereka dapat menahannya. Masalahnya adalah sekarang mereka telah terpisah dari tubuh fisik dan hanya memiliki tubuh jiwa yang tersisa, apalagi yang bisa mereka gunakan untuk melawan keterampilan ilahi menelan langit. Awalnya, bayangan dari skill sihir menelan langit sangat besar, tapi sayangnya semuanya tertutup oleh gunung es, sehingga para prajurit di luar tidak dapat melihatnya, dan mereka tidak dapat mendeteksinya dari jarak yang terlalu jauh. Para prajurit di luar semuanya terkejut dan tidak yakin, menunggu hasil akhir dari pertempuran tersebut. Memanggil, Luli membawa Lu Xiaobai dengan cepat, dia tidak ingin terjadi kecelakaan lagi, jadi dia siap bertarung dengan cepat. Dia berkedip dengan Xiaobai, dan Xiaobai mengunci jiwa Jin Yan, sebuah bayangan muncul di atas kepalanya, dan sekali lagi melepaskan sihir menelan langit. Jiwa Jin Yan terkunci, dan dia tersapu, lalu jiwanya terbang dan dimusnahkan. Jiwa-jiwa lainnya lari ketakutan, tapi sayangnya ada perisai cahaya di sekelilingnya, kemana mereka bisa melarikan diri. Mereka ingin melepaskan serangan jiwa, tetapi sekarang mereka memiliki tubuh jiwa dan perlu mendekat, setelah mereka mendekat, mereka akan diserang oleh Lu Xiaobai dan jiwa mereka akan tersebar. Lu Xiaobai tidak bisa menggunakan keterampilan sihir menelan surga terlalu sering, ayo kita lakukan bersama. Bei Xuan mengirim pesan ke Zogchen lainnya. Bei Lun juga mengirim pesan dan menjadi orang pertama yang bergegas menuju Luli. Dua Zogchen lainnya sedikit bersemangat dan terbang mengejar mereka. Lu Xiaobai melepaskan keterampilan sihir menelan langit untuk ketiga kalinya dan mengunci Bei Lun, jiwa Bei Lun terlibat, dan kemudian dia mati. Ketika Luli melihat dua Zogchen lainnya mendekat, dia menghindar dan membawa Xiaobai ke Menara Raja Timur. Xiaobai melepaskan skill sihir menelan langit tiga kali berturut-turut, dia sudah sangat lemah dan perlu memperlambat. Melihat Luli memasuki Menara Isking, Bei Xuan dan yang lainnya sangat gembira, dan mereka semua datang mengelilingi Menara Isking. Mereka bersiap menunggu Luli bergegas keluar dan melepaskan serangan jiwa bersama-sama, membasmi Luli terlebih dahulu. Perasaan spiritual Luli dapat mendeteksi keadaan luar kapan saja, bagaimana dia bisa keluar. Dia berpikir sejenak dan tidak berani keluar dan mengambil risiko dengan mudah. Serangan jiwa Zogchen terlalu tajam. Bagaimanapun, dia aman di Menara Raja Timur. Bei Xuan dan yang lainnya di luar menghabiskan kekuatan suci asli mereka sepanjang waktu-waktu. Luli ingin melihat berapa lama mereka bisa menolak. Kalau saja apiku tidak padam. Luli merasa sedikit menyesal, jika nyala api membakar jiwa, akan menjadi masalah besar jika jiwa tidak roboh saat disentuh. Matanya menoleh, dan cairan penghancur ilahi muncul di tangannya. Aku bertanya-tanya bagaimana cairan penghancur ilahi mempengaruhi jiwa. Dia memandang Xiaobai yang pucat dan berkata, Xiaobai, apakah ada cara untuk mengeluarkan cairan ilahi yang merusak ini dan menyerang jiwa-jiwa itu? Xiaobai datang dengan rasa ingin tahu, mengulurkan tangannya untuk meraihnya, tetapi Luli dengan cepat mundur dan berkata jangan menyentuhnya, ini adalah cairan penghancur ilahi. Tubuh orang kuat yang sangat dekat dengan yang agung kesempurnaan akan terkikis jika dia menyentuhnya, dan tubuhmu tidak dapat menahannya, dari Oh, bos, kamu keluar, aku akan membawamu segera, dan mereka tidak akan punya waktu untuk menyerang. Xiaobai berkata, keluar saja dan taburkan cairan ilahi dengan santai, dan serahkan sisanya padaku. Bagus, Luli berpikir sejenak, sosoknya bersinar dengan cahaya putih, dan penampilannya terus berubah, dan akhirnya dia berubah menjadi Tuan Yun. Dia memandang Xiaobai dan berkata, bukankah ini bagus? Um, Xiaobai mengacungkan jempol dan berkata, bos, sebaiknya kamu menjadi seperti ini. Jika kamu keluar, aku akan menakuti mereka sampai mati. Luli melambaikan tangannya, dan Xiaobai mengendalikan Menara Raja Timur untuk melepaskan Luli. Jiwa Zogchen di luar terus menatap ketika dia melihat sesosok tubuh muncul. Dia hendak mempersiapkan serangan jiwa, tetapi menemukan bahwa itu adalah Tuan Yun. Tuan Yun adalah seorang penyempurna yang hebat. Mereka semua adalah tubuh jiwa. Tidak bisakah Tuan Yun membasmi mereka semua dengan melepaskan gerakan membasminya dengan santai. Jiwa kesempurnaan agung tertegun sejenak. Luli kemudian menyebarkan sebagian cairan penghancur ilahi. Menara Raja Timur bersinar dengan cahaya, dan Luli tersedot lagi. Baru pada saat inilah seluruh Zogchen menyadari bahwa Tuan Yu ini palsu dan tidak memiliki aura Zogchen sama sekali. Pada saat ini, cahaya menara Raja Timur bergetar, dan semua cairan ilahi penghancuran tersedot ke dalamnya. Kemudian cahaya menyala lagi, dan cairan ilahi penghancuran terlontar ke segala arah, ke seluruh langit. Luli melepaskan ratusan tetes, dan ditembak oleh menara Raja Timur terkejut, semua ditembak. Apa? Bei Suan berjaga secara naluriah dan dengan cepat mundur, lima jiwa Zogchen di depan terciprat, dan kemudian cairan ilahi penghancur membakar lubang di sebagian jiwa mereka. Seberapa pentingkah jiwa? Jiwa terbagi menjadi tiga jiwa dan tujuh jiwa, jika ada masalah pada salah satu jiwa maka akan menjadi masalah besar bagi jiwa. Hanya satu dari lima jiwa sempurna yang lolos dengan liar, tetapi setelah beberapa saat melarikan diri, jiwa tersebut runtuh, jiwa lainnya tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri dan langsung dihancurkan oleh cairan penghancur ilahi. Bagus, bos, bagus sekali. Luli dan Xiao Bai sangat gembira. Jika cairan ilahi penghancur efektif, semua jiwa Zogchen yang tersisa dapat dimusnahkan dengan mudah. Semakin banyak orang berkumpul di dekatnya, tetapi tidak ada prajurit yang berani mendekat, dan bahkan para tetua pun tidak berani mendekat. Karena mereka telah meledakkan gunung es begitu lama, orang-orang kuat di dalamnya dapat dengan mudah pulih kembali, dan bahkan membekukan beberapa prajurit mereka di dalamnya. Mereka tahu bahwa sekeras apapun mereka membombardir, itu tidak akan ada gunanya, jadi mereka menghemat energi, mereka sudah mengirim pesan ke seluruh Zogchen di utara, tapi butuh waktu untuk sampai. Mereka hanya bisa berharap Beisuan dan yang lainnya bisa bertahan lebih lama banyak pasukan datang dari kota terdekat, setidaknya lebih dari seratus ribu, tapi apa gunanya? Tidak peduli berapa banyak orang yang datang, mereka hanya bisa menonton dari luar. Selain itu, banyak pengintai yang datang, semuanya setelah mendengar berita tersebut, semua orang melihat ke arah gunung es di kejauhan dan ingin menjelajahinya, tetapi di sana terlalu dingin dan mereka tidak bisa mendekat. Gunung es ini tampaknya juga mempengaruhi eksplorasi pemikiran spiritual, dan pemikiran spiritual tunduk pada beberapa batasan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Setelah tiga batang dupa, kabut yang mengepul tiba-tiba muncul di sisi lain gunung es. Gunung es pun dengan cepat mulai mencair, dan udara dingin terus menghilang. Setelah menunggu beberapa saat, udara dingin sepenuhnya menghilang, dan awan serta kabut di sekitarnya juga perlahan menghilang. Apakah pertarungannya sudah berakhir? Hati para pejuang yang tak terhitung jumlahnya menjadi tegang, dan mereka mulai menjelajahi batas-batas pemikiran spiritual mereka. Para tetua menunggu beberapa saat dan menyelinap menuju gunung es, banyak pengintai juga mengikutinya, dan semua orang dengan cepat bergerak menuju gunung es. Segera setelah para tetua dan pengintai ini bergerak, lebih banyak prajurit yang bergerak, dan para prajurit itu melompati dengan cepat. Karena udara dingin menghilang dan pikiran spiritual setiap orang tidak lagi dibatasi, para tetua dapat mendeteksi situasi di gunung Chongming setelah mendekat. Wuss, sosok mereka tiba-tiba berhenti, masih mengerem tiba-tiba, dan mata mereka penuh ketakutan dan ketidakpercayaan. Para pengintai datang dengan cepat dari belakang, dan mereka dengan cepat membeku, banyak dari pengintai juga menunjukkan ekspresi kaget, bahkan ada yang gemetar ketakutan. Tanda tanya tanda tanya tanda tanya, lebih banyak sersan bergegas mendekat, dan kemudian mereka semua berhenti ketika mereka tiba. Mereka juga menjelajahi situasi di gunung Chongming, bahkan beberapa tentara ingin berbalik dan melarikan diri saat ini karena pemandangan yang mereka temukan terlalu menakutkan. Di puncak gunung tempat serangga berdengung, sesosok tubuh berdiri dengan dingin. Di bawah kakinya ada mayat-mayat berjajar. Semua mayat Beisuan dan yang lainnya ada di sini. Ada 15 zogchen dan banyak dari mereka, dan mereka sudah tertata rapi. Ini jelas-jelas direkayasa, semua cincin luar angkasa mereka telah hilang dan semuanya telah diambil. 15 zogchen, 15 pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan 15 sosok super besar yang biasanya berdiri di awan kini telah berubah menjadi mayat, berbaris dalam barisan. Tidak ada nafas kehidupan di tubuh mereka, jiwa mereka sudah lama hilang, dan mereka tidak mati lagi. Zogchen jarang terlihat pada waktu-waktu biasa, kalaupun muncul, bagi para sersan dan pengintai di luar, mereka adalah orang-orang super penting yang hanya bisa melihat ke atas dan melirik mereka dari kejauhan. Sekarang mereka melihat 15 dari mereka, mati bersama, tanpa bekas luka di tubuh mereka, tanpa rasa sakit di wajah mereka, dan mereka meninggal dengan damai. Ini tidak aneh, yang aneh adalah ada seorang prajurit berdiri di depan mereka, seorang prajurit Kaisar Suci, seorang prajurit muda yang relatif terkenal di negeri Dongeng, Luli. Semua orang tahu apa yang terjadi hari ini. Luli akan menukar mata surgawi dengan sandera dengan keluarga Bey. Prajurit Kaisar Suci di depannya pasti Luli. Ketika Luli membuat kekacauan dengan suku binatang Iai, banyak pengintai yang mengumpulkan informasi tentang Luli dan melihat potret Luli, ini memang Luli, saudara angkat Lu Xiaobai. Hanya, mengapa Luli berdiri di sini? Bey Suan dan yang lainnya jatuh ke tanah. Semua pejuang tidak dapat memecahkan masalah ini, mereka sangat bingung dan itu melanggar hukum. Jika Luli adalah raja dari timur, mungkin mereka hanya akan kaget dan takjub, tidak bingung, tidak bingung, dan tidak merasa membangkang. Namun, orang yang berdiri di depannya adalah Luli, seorang pejuang muda dari wilayah Bintang Cautik, dan seorang Udik. Luli berdiri diam, dia melakukannya dengan sengaja, dan dia juga sengaja menempatkan tubuh Bey Suan dan yang lainnya. Hanya untuk membiarkan para pengintai ini melihatnya, biarkan mereka menyebarkan adegan ini, biarkan seluruh negeri Dongeng mengetahui pemandangan ini, dan mengejutkan semua orang kuat di seluruh negeri Dongeng. Dia tidak ingin bertarung tanpa henti, dia tidak ingin terus membasmi, dan dia tidak ingin menimbulkan masalah. Dia membasmi 3.000 musuh dan menderita 800 kerugian kali ini, dewa kematian telah membasmi banyak orang, dan dia tidak ingin terus mati. Dia hanya ingin mengintimidasi seluruh alam abadi dan memberi tahu Dzogchen lainnya dan raja alam lainnya di alam abadi, jangan memprovokasi dia. Seluruh tempat sunyi, tidak ada prajurit yang berani mengeluarkan suara. Ada pun serangga di sini, mereka sudah lama mati beku. Luli tidak bergerak, dan lebih dari 100.000 prajurit di luar tidak berani bergerak, jadi anehnya area itu menjadi sunyi. Setelah sebatang dupa penuh, Luli perlahan berbalik, dan kemudian gelombang udaranya bergetar, dan awan serta kabut di segala arah menghilang. Luli memandang para tetua keluarga Bei di kaki gunung. Dia menggunakan keterampilan nyanyian naga dan berkata dengan keras awalnya, tidak ada permusuhan antara Lu dan keluarga Bei, tapi Bei Suan terus menimbulkan masalah. Dia tidak punya pilihan selain membasmi Bei Suan dan 14 tetua hari ini. Aku akan membasmi mereka semua di sini. Ambil mayatnya kembali untuk dimakamkan, dan bantu aku menyebarkan berita ini ke seluruh alam abadi. Jangan main-main denganku, jika tidak, kamu akan menanggung konsekuensinya. Benar, Luli sepertinya tiba-tiba teringat sesuatu. Dia menghilang dalam sekejap, lalu muncul dengan cepat. Cincin luar angkasanya menyala, dan sesosok mayat muncul dan ditempatkan di sebelah Bei Suan. Dia berkata dengan keras lagi ini adalah jenazah Raja Negeri Selatan. Ngomong-ngomong, kamu dapat mengambilnya kembali dan membiarkan para prajurit dari keluarga Yue datang dan mengambilnya. Beritahu aku pesan, Raja Negeri Selatan ingin melakukannya basmi aku, jadi aku basmi dia. Jika keluarga Yue jika kamu tidak yakin, kamu dapat terus datang kepadaku, tapi lain kali. Aku akan menghapus seluruh keluarga Yue. Dengan kata lain, wilayah timur adalah milik Xiaobai, biarkan semua klan besar yang menyerang di wilayah timur keluar, jika tidak, basmi tanpa ampun. Titik-titik-titik. Setelah Luli selesai berbicara, seluruh tempat masih sunyi, pikiran spiritual semua prajurit terkunci pada mayat terakhir yang dilemparkan oleh Luli, dan mereka semua ketakutan. Raja Sinar Bulan Selatan. Raja Negeri Selatan juga dibasmi olehnya. Dia membasmi dua realem king. Apakah Raja Jing dan Kubis Cina sekarang sama? Bisakah kamu membasmi beberapa saja dengan santai? Bas, Luli mengeluarkan Menara Raja Timur, dan Xiaobai keluar dari Menara Raja Timur, Lu Xiaobai adalah seorang selebriti, dan banyak pengintai yang mengenalnya. Beberapa pengintai yang awalnya tidak yakin dengan identitas Luli segera memastikan bahwa ini memang Luli dari wilayah bintang Tianluan, saudara angkat Lu Xiaobai. Memanggil, Xiaobai mengelak, mengeluarkan pedang di tangannya, dan menebas keras kepala Beisuan, dia memegang senjata ilahi tertinggi, Beisuan sudah mati, dan kepalanya dengan mudah dipenggal. Xiaobai menyingkirkan kepala Beisuan dan hendak mememisahkannya di depan Raja Negeri Selatan ketika Luli menggelengkan kepalanya sedikit. Ayo pergi, Xiaobai. Luli melambaikan tangannya, Xiaobai melihat sekeliling dengan pandangan membasmi, lalu mengikuti Luli ke langit. Sebuah kapal hantu muncul. Luli dan Xiaobai masuk ke dalam kapal perang. Kapal perang itu membelah langit dan dengan cepat terbang ke selatan. Langit. Luli dan Xiaobai telah pergi, tetapi para prajurit yang hadir masih tidak berani bergerak. Banyak prajurit yang menyapu pikiran spiritual mereka ke arah 16 mayat di Gunung Chongming. Pada saat ini, mereka masih merasa tidak dapat dipercaya, seolah-olah mereka berada dalam mimpi. Langit telah berubah. Seorang lelaki tua bergumam, menatap ke langit dan berkata langit di alam abadi telah berubah. Ini berbeda dari langit sebelumnya. Mungkin, kematian dua raja alam hanyalah permulaan, dan bahkan lebih besar lagi, perubahan belum datang. Memanggil. Dari selatan Gunung Chongming, empat sosok terbang dengan cepat, kecepatannya begitu cepat hingga mereka terbang jutaan mil dalam sekejap mata dan mendarat di Gunung Chongming. Mereka melayang ke bawah dan menemukan bahwa sudah ada lima zogchen di Gunung. Mereka mengabaikan zogchen itu dan memusatkan perhatian pada mayat-mayat yang berjejer di Gunung, akhirnya mendarat di tubuh Raja Negeri Selatan. Raja Klan. Keempat zogchen berlutut, dengan air mata mengalir di wajah mereka dan kesedihan yang luar biasa. Ini adalah empat zogchen dari keluarga Yue. Mereka sudah lama mengetahui bahwa Raja Negeri Selatan telah meninggal. Keluarga Yue telah membuat pengaturan untuk melarikan diri. Sekarang mereka datang untuk mengambil kembali jenazah Raja Negeri Selatan. Saat keluarga Yue berlutut, terjadi keributan di sekitar, sepertinya mayat itu memang milik Raja Negeri Selatan. Dengan kata lain, dua raja kerajaan mati di tangan Luli, ditambah selusin zogchen ini, Luli sendiri yang menghancurkan enam belas zogchen. Sudah ada jutaan prajurit yang berkumpul di dekatnya, tentu saja para prajurit biasa ini tidak berani mendekat dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Gunung Chongming telah dikepung oleh tentara keluarga Bei, dan pengintai biasa tidak diizinkan naik gunung. Kesempurnaan besar keluarga Yue tidak bertahan terlalu lama, dan segera terbang ke selatan dengan tubuh Raja Negeri Selatan. Setelah jenazah Raja Negeri Selatan dibawa pergi, orang-orang kuat dari keluarga Yue mengumpulkan semua jenazah Bei Suan dan yang lainnya dan membawa mereka pergi secara kolektif ke kota Raja Utara. Keluarga Bei sudah mulai membuat pengaturan. Keluarga Bei sudah selesai kali ini. Apalagi menguasai wilayah utara, mereka tidak berani tinggal di negeri Dongeng. Mereka harus segera pindah, jika tidak kehancuran akan menunggu mereka. Berita itu menyebar seperti kepingan salju dengan kecepatan yang mengerikan, hanya dalam beberapa hari, menyebar ke seluruh alam abadi, dan alam abadi tiba-tiba meledak. Bahkan setelah mendapat berita, semua pertempuran di alam kun dan alam timur berhenti. Ada pertempuran di banyak tempat di alam abadi. Setelah mendapat berita, mereka semua berhenti dan tampak ketakutan. Ya, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya, besar dan kecil, di seluruh alam abadi ketakutan, dan banyak pejuang muda ketakutan. Reputasi Luli tiba-tiba melampaui Raja Timur, dan bahkan melampaui Kundiman. Banyak pejuang mengatakan bahwa Luli sudah menjadi yang terbaik di dunia. Karena baik Raja Alam Timur maupun Kun Ibel XV tidak memiliki rekor seperti itu, mereka membasmi 15 kesempurnaan agung dalam satu pertempuran dan membasmi dua Raja Alam berturut-turut. Terjadi gencatan senjata di Perbatasan Timur, dan kemudian beberapa orang kuat dari suku penyerang dari Perbatasan Timur berkumpul untuk berdiskusi, dan akhirnya memutuskan untuk menarik pasukan mereka. Kita harus mundur, Luli dan Lu Xiaobai terbang menuju Perbatasan Timur. Jika mereka tidak mundur, mereka akan berakhir seperti Bei Suanyusu dan lainnya, mati mengenaskan, mungkinkah kekuatan tempur mereka lebih kuat dari Bei Suanyusu. Jika mereka tinggal di timur dan menunggu Luli dan Lu Xiaobai kembali, seluruh klan mereka akan hancur. Timur adalah tempat yang bagus, tapi sayang mereka tidak bisa memakannya. Luli dan yang lainnya memang sedang terbang ke arah timur, namun saat ini Luli sedikit bingung dan tidak tahu harus pergi kemana selanjutnya. Memanfaatkan situasi untuk menduduki wilayah timur. Menjadi Raja Timur yang baru. Bagaimanapun, dia masih agak lemah. Dia bukan seorang Dzogchen, dan dia tidak memiliki bawahan yang kuat. Tidak ada Dzogchen di timur sekarang. Agak tidak nyaman baginya untuk menempati wilayah yang begitu luas. Timur. Dan jika dia membasmi begitu banyak orang di Dzogchen, apakah itu akan membangkitkan kebencian orang-orang kuat di alam abadi? Ada beberapa orang super kuat di alam abadi. Kun Mo hanya bisa menduduki peringkat ketiga. Ada dua orang super kuat di atas, salah satunya adalah Raja Alam Tengah. Seseorang bukanlah Raja Alam, dia tinggal di daerah berbahaya di Persimpangan Alam Barat dan Alam Kun, dia dikenal sebagai Rumo. Keduanya diakui sebagai orang terkuat di alam abadi, dan mereka belum dilahirkan selama bertahun-tahun. Jika kedua orang ini mengira Luli mengancam status mereka dan ingin datang berlatih bersama Luli, mereka akan mendapat masalah besar. Kembali ke bidang bintang yang kacau dan melihat situasinya sebelum mengambil keputusan. Luli sedikit ragu-ragu. Dia bertanya pada Xiaobai. Xiaobai tidak peduli. Dia akan pergi kemanapun Luli pergi. Raja Alam Timur telah meninggal dunia, dan dia tidak memiliki saudara sekarang. Dia hanya memiliki dua saudara. Satu adalah Luli dan yang lainnya adalah Tuan Yun. Keduanya bersamanya sekarang. Kembali dulu, Luli memikirkannya selama beberapa hari, dan akhirnya memutuskan untuk kembali ke Chaotik Star Teritori terlebih dahulu dan membiarkan Imortal Teritori berada dalam kekacauan untuk sementara waktu. Bagaimanapun, dia memiliki mata kelangit dan dapat mengawasi situasi, di wilayah abadi kapan saja. Dia tinggal di wilayah bintang Tianluan untuk sementara waktu, dan ketika Xiaobai menerobos kesempurnaan Agung dan kekuatannya menjadi lebih stabil, dia akan datang ke wilayah abadi lagi. Xiaobai mengangguk dan memasuki Menara Raja Timur untuk menyembuhkan Tuan Yun dan yang lainnya. Tuan Yun dan yang lainnya masih koma, meridian ramuan ilahi mereka hancur dan jiwa mereka terluka. Sekarang dia dalam keadaan koma, Luli perlu memantau situasi di luar, jadi hal-hal seperti menyembuhkan lukanya tidak terlalu merepotkan. Kapal perang itu terbang dengan cepat dan lurus, dan Luli memantau keadaan sekitarnya. Setelah terbang dalam waktu yang lama, kapal perang itu bergetar hebat dan tiba-tiba berhenti, seolah-olah menabrak tembok yang tak terlihat. Seluruh tubuh Luli tiba-tiba menjadi geram, seperti singa yang terbangun. Dia mengelak, ingin segera memasuki alam Dharma, tetapi pada saat ini sebuah bintang bersinar di depannya, dan kemudian dengan bintang sebagai pusatnya, riak tak terlihat menyebar, meliputi ribuan mil dalam sekejap. Setelah Luli diselimuti cahaya, seluruh tubuhnya membeku dan dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini, Luli merasa ngeri, mungkinkah dua Ibel 15 tua terkuat di alam abadi mengambil tindakan? Apakah itu terjadi begitu cepat? Apa yang diinginkan Ibel 15 tua ini? Apakah kamu di sini untuk membasminya? Pikiran Luli menyebar untuk menjelajah kemana-mana, tapi tidak ada apapun di sekitarnya, dia juga mengaktifkan tanda dao untuk menjelajah, tapi tetap tidak menemukan apapun. Dia terheran-heran dan bingung, siapakah orang sakti itu? Kenapa kamu tidak muncul? Bas! Sebuah bintang bersinar lagi di langit, lalu dua sosok keluar dari bunga bintang dan berdiri di udara. Luli menyapu dengan pikiran spiritualnya, tetapi merasa seolah-olah dia telah melihat hantu di siang hari, karena dia melihat dua sosok berjalan ke arahnya. Dia samar-samar mengenali kedua sosok itu. Setelah diperiksa dengan cermat, dia yakin bahwa dia mengenal mereka. Salah satunya adalah separuh tuannya. Dalam kehampaan, ada seorang lelaki tua pendek dengan rambut putih sampai ke kakinya, dan seorang lelaki tua lainnya mengenakan jubah tau, memegang kipas daun katail, dan roh abadi. Jika bukan kaisar darah dan kaisar bintang, siapakah mereka? Meskipun keduanya tidak bertemu satu sama lain selama bertahun-tahun, Luli segera mengenali mereka, bagaimanapun, kaisar darah adalah setengah dari tuannya. Star King juga meninggalkan kesan yang mendalam padanya, saat itu Star King memberinya ramalan dan menghitung waktu kapan dia akan menjadi dewa, hampir tepat. Keduanya adalah orang terkuat di sembilan alam dunia fana. Kaisar bintang menempati urutan pertama di api penyucian kekacauan. Luli tidak pernah melihat mereka lagi sejak dia naik. Meskipun Raja Bintang itu misterius di hati Luli, dia hanyalah manusia biasa, dia tidak pernah menyangka akan melihatnya di sini. Terlebih lagi, Star King dan Blood King sebenarnya melumpuhkannya dengan satu jari, dengan kekuatannya saat ini, apalagi seorang pejuang biasa, bahkan orang kuat yang sangat dekat dengan kesempurnaan agung tidak dapat melumpuhkannya, bukan? Zogchen, Luli merasakannya, dan merasa lebih luar biasa, karena setelah merasakannya, dia menemukan bahwa tidak hanya Raja Bintang, tetapi juga Kaisar Darah tampak sangat sempurna. Ini adalah dua pejuang dari dunia fana, dan mereka sebenarnya telah menjadi Zogchen. Apakah mereka punya identitas lain? Memanggil, Kaisar Bintang dan Kaisar Darah terbang mendekat. Kapal hantu itu memiliki pola ilahi. Kaisar Bintang melambaikan kipasnya dan pola ilahi meredup. Kaisar Bintang dan Kaisar Darah melintas masuk. Kaisar Bintang dan Kaisar Darah menunjukkan senyum tipis di wajah mereka. Kaisar Bintang melambaikan kipasnya dan berkata, Luli, kita bertemu lagi. Setelah Star King berbicara, Luli menemukan bahwa ruang di dekatnya telah terbuka, dia tidak tahu apakah Star King dan Blood King memiliki niat jahat. Namun, karena Star King dapat dengan mudah melumpuhkannya, tidak peduli seberapa keras dia berjuang, tidak ada gunanya, kekuatan tempur Star King pasti menakutkan. Dari mana asal usul Star King? Mengapa kamu belum pernah mendengarnya di alam abadi? Luli sedikit penasaran, dan juga ingin tahu tentang tujuan munculnya Kaisar Bintang dan Kaisar Darah. Mungkinkah untuk membalaskan dendam Raja Alam Selatan Beksuan? Pikiran melintas dengan cepat di benaknya. Dia ragu-ragu sejenak, lalu membungkuk dan berkata, saya telah bertemu Kaisar Bintang Senior, saya telah bertemu Kaisar Darah Senior. Ketika Luli menjadi murid, Kaisar Darah menolak, mengatakan bahwa dia tidak pandai bertarung dan tidak memiliki wajah untuk menjadi Tuan Luli. Sekarang Kaisar Darah sebenarnya adalah guru yang sempurna, yang membuat Luli tidak bisa berkata-kata. Star King tersenyum dan berkata sama-sama, ngomong-ngomong, kamu adalah salah satu dari kami, tapi kamu, kami melihatmu tumbuh selangkah demi selangkah. Dengan baik, Luli terkejut, masuk akal bagi Raja Bintang untuk melihatnya tumbuh di dunia fana. Dia tidak pernah melihat Raja Bintang lagi nanti. Raja Bintang berkata bahwa dia melihatnya tumbuh selangkah demi selangkah. Bukankah ini agak tidak masuk akal? Luli ragu-ragu dan tidak berkata apa-apa. Kaisar Darah tersenyum dan berkata, Luli, jangan percaya. Kami telah memperhatikan lintasan pertumbuhanmu selama bertahun-tahun, tetapi kamu tidak muncul. Ah, Luli benar-benar tercengang, Kaisar Bintang dan Kaisar Darah diam-diam mengkhawatirkan pertumbuhannya. Tapi dia tidak merasakan sedikitpun, dan kedua Dzogchen itu selalu memperhatikannya. Ada juga dua Dzogchen yang sebenarnya menyamar sebagai manusia dan pergi ke Chaos Purgatory, apakah mereka hanya melakukannya untuk bersenang-senang, atau punya niat mendalam lainnya. Baiklah, Starking melambaikan tangannya dan berkata, mari kita bicarakan hal-hal lama nanti. Luli, tahukah kamu bahwa kamu telah menyebabkan bencana besar dan tidak akan segera mati? Um, Luli mengerutkan kening dan berkata, Starking, mengapa kamu mengatakan itu? Karena kamu mengganggu ketertiban dan melanggar peraturan. Raja Bintang menjelaskan tatanan seluruh alam abadi ditetapkan oleh makhluk tertinggi. Anda membantai begitu banyak kesempurnaan agung dan membasmi dua raja alam. Hal ini membuat alam abadi tidak stabil dan mengganggu tatanan seluruh alam abadi. Itu adalah kekacauan besar dan itu mengancam status yang maha tinggi ini. Bayangkan saja bagaimana yang maha tinggi ini bisa membiarkan Anda pergi. Tertinggi, Luli mengerutkan kening, merenung sejenak dan bertanya, apakah dia yang berada di alam tengah, atau Ibel 15. Alam tengah, Starking menjelaskan faktanya, raja tak bermahkota dari seluruh alam abadi selalu menjadi raja di alam tengah, dan dia telah hidup selama jutaan tahun. Meskipun dia tidak terlalu peduli, dia punya menetapkan banyak aturan, tidak ada orang kuat yang bisa melanggarnya. Itu tidak benar. Luli bertanya dengan bingung, bukankah raja alam timur telah membasmi banyak zogchen sebelumnya, dan juga membasmi raja alam yuan, dan bukankah Ibel 15 kun juga membasmi banyak zogchen. Mereka bisa basmi mereka sesuka hati, tidak bisakah aku membasminya. Karena mereka berasal dari alam abadi, mereka semua menundukkan kepala kepada alam tengah. Star King menjelaskan mereka semua sesuai aturan, dan mereka dapat memainkan apapun yang mereka inginkan, tetapi Anda berada di luar aturan, dan Anda juga membasmi terlalu keras, membasmi dua raja alam sekaligus. Selain itu, dua orang tewas sekali ini. Sekarang tidak ada raja alam di empat alam. Bisakah negeri dongeng berada dalam kekacauan? Anda, orang luar, tiba-tiba menunjukkan kekuatan tempur yang begitu kuat, prestise Anda meningkat pesat, dan Anda telah menjadi orang paling kuat di negeri dongeng, tren. Aku ingin tahu siapa di dunia tengah yang bisa menanggungnya. Ini, Luli mengatupkan bibirnya, memutar matanya beberapa kali, dan bertanya, mana yang kuat? Saya tidak punya peluang. Memiliki, Star King tersenyum dan berkata, tapi kamu jelas tidak baik sekarang. Jika kamu benar-benar tumbuh dewasa, apalagi yang berada di alam tengah, kamu dapat membasmi semua kesempurnaan agung dengan satu jari. Basmi dengan satu jari, mata Luli sedikit menyipit, lalu dia sadar dan berseru Raja Bintang, maksudmu? Aku punya harapan untuk menjadi dewa-dewa. Ya, Star King berkata dengan pasti tidak ada harapan. Menurut orang dewasa, kemungkinan kamu menjadi dewa utama adalah 80%. 80% Luli menjadi bersemangat dan tubuhnya mulai sedikit gemetar, jika dia bisa menjadi dewa Tuhan, penyesalan apa yang akan dia alami dalam hidup ini? Siapa lagi yang bisa mengancamnya? Seluruh dunia akan siap membantu, dan Tuhan maha dewa maha kuasa. Salah. Luli bereaksi dengan cepat, matanya melebar dan dia tiba-tiba menatap Star King dan bertanya, Tuhan. Star King? Tuhanmu? Apakah dia juga? Tuhan Dewa? Ya, Star King masih menjawab dengan tegas, kami diperintahkan untuk berpatroli, mencari bibit yang baik, mencari talenta tiada taraf yang memiliki harapan untuk menerobos Tuhan Allah. Kaulah yang kami fokuskan. Selain itu, salah satu istrimu adalah sebenarnya sama. Sangat disayangkan melihat dia memiliki sedikit harapan dalam situasi ini. Salah satu istriku. Luli tertegun, dan dalam sekejap dia menyadarinya, dia bertanya, Maksudmu? Linglong? Ya, mereka semua adalah tubuh dari tujuh alam kejahatan. Star King tersenyum, melambaikan tangannya dan berkata, Oke, ayo berhenti bicara sekarang, biarkan aku pergi menemui orang dewasa. Aku rasa kamu selalu ingin melihat dia juga. Dia, hati Luli tergerak lagi. Dia melirik ke arah kaisar darah, yang juga memiliki senyuman di matanya. Luli tiba-tiba menjadi bersemangat dan bertanya, Apakah itu? Raja Ibel XV Agung. Hahaha, Star King tertawa keras dan berkata, Kamu akan mengetahuinya ketika aku bertemu denganmu. Aku adalah kenalan lamamu. Ayo pergi, kendalikan kapal hantu dan pergi ke wilayah bintang Tianluan dulu. Ada banyak waktu dalam perjalanan. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat menanyakannya. Sekarang pada dasarnya hanya kami yang dapat memberi tahu Anda karena, Anda memiliki kualifikasi sekarang. Bagus. Luli tidak ragu-ragu lagi, dia menepuk menara Dong Wang dengan tangannya dan Xiao Bai muncul. Dia menemukan ada dua pria kuat yang aneh, dan dia segera berjaga. Star King tersenyum dan berkata, Oke, binatang kecil yang menelan, jangan menatap, jangan bicara tentang kamu, ayahmu masih hidup, dan kamu jangan berani bersikap kasar padaku. Ya, kendalikan kapal perang dan terbang menuju pintu masuk perbatasan timur. Orang-orang Tuhan Allah, Luli mengangguk sedikit, Raja Bintang adalah bawahan dewa-dewa, dan Raja Alam Timur tidak berani bersikap kasar. Ada terlalu banyak keraguan dalam pikirannya, dan sekarang dia hanya bisa menekannya dengan paksa. Dia meminta Xiao Bai untuk mengendalikan kapal perang dan terbang lagi. Setelah kapal perang itu terbang, Luli meminta Xiao Bai untuk kembali ke Menara Raja Timur untuk melanjutkan penyembuhan. Tuan Yu dan lainnya. Dia merenung sejenak dan mengajukan pertanyaan Star King, Tahukah kamu di mana keluargaku? Tahu. Raja Bintang mengangguk dan berkata kami akan pergi ke wilayah Bintang Tianluan sekarang, membawa keluargamu pergi dulu, dan kemudian kembali menemui orang dewasa. Inilah yang diperintahkan orang dewasa untuk kami lakukan. Kami akan membereskan keluargamu dan anggota klan sehingga kamu tidak perlu khawatir. Khawatir tentang masa depan. Luli samar-samar menebak sesuatu, dan dia bertanya dengan lemah ada lebih dari satu dewa yang hidup di dunia ini. Ada beberapa. Wajah Star King menjadi serius dan berkata kamu seharusnya sudah menebak sesuatu. Kan? Runtuhnya dunia di atas surga keempat sebenarnya adalah akibat dari perang antara para dewa-dewa. Masih ada beberapa dewa-dewa di dunia ini, dan yang berada di alam tengah sebenarnya adalah salah satu juru bicara dewa-dewa. Alasan mengapa saya mengatakan Anda berada dalam masalah besar sebelumnya sebenarnya karena alasan lain. Anda telah diberi label Anda adalah orang dewasa. Baiklah. Kaisar Darah berkata Kaisar Bintang, tolong jangan berputar-putar. Luli, tebakanmu benar. Tuhan kami adalah orang yang kamu pikirkan, Raja Ibel XV Agung dari surga kedua. Kami memanggilnya, Yan, Ratu, Ngomong-ngomong, Dot dia dan Ratu S adalah saudara kembar, dua dewa utama yang lahir dari langit dan bumi pada saat yang bersamaan. Ibel XV besar dan Ratu S adalah saudara kembar. Berita ini mengejutkan Luli, tapi juga membuatnya lega. Pasalnya penampakan patung Ratu S sangat mirip dengan Raja Ibel XV Agung. Ketika Luli melihat patung itu, dia mengira itu adalah Raja Ibel XV Agung, tetapi kemudian dia mengetahui bahwa itu bukanlah patung itu, dan temperamennya tidak mirip dengannya. Ratu Api, Ratu S, Satu S dan Satu Api, dua energi yang sama sekali berbeda, tetapi energi yang tidak cocok. Mereka sebenarnya adalah dewa kembar yang lahir bersamaan oleh langit dan bumi. Ini sungguh hal yang aneh di dunia. Setelah memastikan bahwa dewa utama dibalik Raja Bintang dan Raja Dara adalah Raja Ibel XV Agung, Luli tiba-tiba menjadi bersemangat. Banyak raguan Luli juga bisa terpecahkan, seperti mengapa Ibel XV Besar memintanya untuk menemukan Tian Xin yang sebenarnya, ini semua sudah diatur oleh Ibel XV Besar sejak lama. Ada juga kekuatan bertarung dari Raja Ibel XV Besar. Dia selalu curiga bahwa Raja Ibel XV Besar sangat kuat sebelumnya, tetapi ketika dia menjadi sangat kuat, dia merasa bahwa Raja Ibel XV Besar bahkan lebih kuat. Sekarang dia tahu bahwa Raja Ibel XV Besar Raja Ibel XV adalah dewa utama, yang bisa menjelaskan segalanya. Raja Bintang Benar, dia memang sudah lama dicap sebagai Raja Ibel XV Agung. Seluruh keluarganya tinggal di Pulau Ibel XV saat itu, dan dia telah dicap sebagai salah satu bawahan Raja Ibel XV Agung sejak awal. Hal ini diketahui hanya dengan sekejap pencarian biasa. Raja Ibel XV Agung adalah dermawan terbesarnya, dan dia selalu berterima kasih, tidak peduli bagaimana situasinya, dia secara alami adalah bagian dari faksi Raja Ibel XV Agung. Kapal perang itu terbang dengan cepat, Luli memiliki banyak pertanyaan di hatinya, tetapi dia tidak tahu harus menanyakannya kemana. Setelah terdiam beberapa saat, dia bertanya, apakah Raja Ibel XV Agung memiliki dendam terhadap dewa utama yang menguasai alam abadi. Perseteruan hidup dan mati, Starking menganggup dan berkata Ratu S mati secara tidak langsung di tangan orang ini. Kamu pasti pernah mendengar rumornya, kan? Dunia di atas surga keempat runtuh karena seorang wanita. Itu benar. Luli menganggup berulang kali dan berkata, apakah karena Raja Ibel XV Agung? Tidak, apakah karena Ratu S? Ya, karena Ratu S. Wajah Starking menjadi berat, dan dia berkata runtuhnya dunia di atas tingkat keempat disebabkan oleh banyak dewa. Tidak lama setelah Ratu S dan Ratu Api lahir, mereka baik hati dan berpikir bahwa semua dewa adalah bagus. Jadi mereka berteman dengan dewa-dewa dimanapun. Kecantikan dan kebaikan mereka memenangkan cinta banyak dewa-dewa, dan beberapa dewa-dewa sangat mengagumi mereka. Kecantikan Ratu Bing juga didambakan oleh dewa-dewa yang perkasa. Tuhan-Tuhan gagal dalam pengejarannya dan memaksa Bing untuk kemudian, dia diculik, dan kemudian dipicu. Perang Dewa-Dewa Awalnya, dewa-dewa dibagi menjadi tiga vaksi. Pada awalnya, dua vaksi utama memulai perang, dan akhirnya vaksi netral juga ikut terlibat. Anda harus tahu bahwa ketika perang Zogchen dimulai, antarmuka umum akan menanggungnya. Tidak, Tuhan Mahadewa akan memulai perang. Luli mengangguk sedikit. Dia bisa membayangkan kengerian pertempuran semacam itu. Tidak heran jika dunia di atas tingkat keempat runtuh. Dengan begitu banyak dewa yang bertarung bersama, antarmuka apapun akan runtuh. Dia berhenti dan bertanya dengan rasa ingin tahu berapa banyak dewa utama yang mati pada akhirnya. Berapa banyak dewa utama yang tersisa? Bagaimana Ratu S mati? Ratu S basmi diri. Star King menghela nafas dan berkata Ratu S menyaksikan begitu banyak antarmuka runtuh dan begitu banyak makhluk tak berdosa mati. Dia merasa bersalah dan basmi diri. Sekarang hanya ada, tujuh dewa utama yang tersisa. Dan dewa utama lainnya memiliki semuanya jatuh. Tuhan Tuhan bisa jatuh. Luli terdiam. Dia tidak dapat membayangkan betapa kuatnya Tuhan Mahadewa sekarang. Tetapi bukankah Tuhan Mahadewa mengatakan dia abadi? Kenapa juga mati? Keraguan di matanya terlihat oleh Raja Bintang, yang menjelaskan dalam keadaan normal, Tuhan Mahadewa memang abadi. Tapi Tuhan-Tuhan juga bisa mati. Ketika nasib Tuhan-Tuhan mereka hancur, mereka bukan lagi Tuhan-Tuhan, lalu bisa dibasmi secara alami. Kami tidak mengetahui detailnya dengan baik. Anda dapat bertanya kepada orang dewasa nanti. Om, Luli memandang Kaisar Darah dengan rasa ingin tahu, lalu teringat sesuatu dan bertanya, Raja Bintang, aku ingat Kaisar Darah tidak kuat saat itu. Kan? Apakah itu Kaisar Darah yang menyamar? Kaisar Bintang agak buram bagi Luli saat itu, tetapi Kaisar Darah masih bisa melihatnya sedikit. Selain itu, Kaisar Darah tidak terkenal di api penyucian kekacauan pada saat itu, dan kekuatan tempurnya tidak sangat kuat. Raja Bintang melirik ke arah Raja Darah dan tersenyum Raja Darah tidak berpura-pura. Dia memang tidak terlalu kuat saat itu. Kemudian, dia berlatih perlahan dan akhirnya berhasil menembus kesempurnaan Agung. Dia juga dihargai oleh orang dewasa dan memberinya nasihat. Kaisar Darah menangkupkan tangannya dan berkata, Ya, itu memang dukungan dan hadiahmu. Benar, Luli teringat hal lain dan bertanya, Saya adalah tubuh dari tujuh alam jahat surgawi. Apakah ini ada hubungannya dengan ketidakmampuan saya untuk mengandung keturunan? Memiliki, Raja Bintang sepertinya sudah menduga bahwa Luli akan menanyakan pertanyaan ini sejak lama. Dia dan Raja Darah saling memandang dan tersenyum tubuh kejahatan surgawi tujuh alam memiliki cacat. Jika tidak bertahan tujuh malapetaka, ia tidak akan bisa melahirkan keturunan. Faktanya, tubuh tujuh alam kejahatan surgawi diciptakan oleh orang dewasa. Ini adalah tubuh percobaan yang dibuat oleh orang dewasa, dibuat dengan darah Tuhan Allah. Ada puluhan ribu tubuh tujuh alam surgawi jahat di seluruh dunia. Yang terkuat saat ini, adalah kamu. Kebanyakan dari mereka sudah mati sekarang. Ah, Luli bingung, mereka sebenarnya subjek percobaan. Apakah garis keturunan mereka telah ditingkatkan? Hanya saja aku tidak sekuat itu ketika aku masih kecil. Dia menyentuh hidungnya dan berkata, kalau begitu, apakah saya telah selamat dari tujuh kesengsaraan besar? Bisakah saya melahirkan keturunan sekarang? Tidak. Star King mengangkat jarinya dan berkata kamu hanya selamat dari enam bencana. Jika kamu selamat dari bencana terakhir, fisikmu akan berubah dan kamu akan dapat kembali ke fisik Dewa Super. Kemudian kamu juga bisa melahirkan keturunan. Baiklah, ini semua yang dikatakan orang dewasa, dan tidak ada yang yakin apa yang akan terjadi pada akhirnya, karena kalian semua adalah subjek uji coba orang dewasa, dan belum ada presidennya. Jika kalian bisa menerobos Tuhan Mahadewa, akan ada presiden. Om, Luli sedikit bersemangat, Raja Ibel XV Agung berkata bahwa dia memiliki peluang 80% untuk menerobos dewa-dewa. Ibel XV tidak bisa berbohong, bukan? Kalau begitu kemungkinannya sangat tinggi, dia seharusnya punya peluang besar untuk menerobos, bukan? Apakah dewa utama yang memerintah alam abadi adalah pelaku yang membasmi Ratu S? Luli bertanya lagi, Raja Bintang belum menjelaskannya dengan jelas sebelumnya. Luli ingin mencari tahu siapa musuhnya. Dia sudah secara naluriah menganggap dirinya sebagai musuh. Dia menjadi bawahan Raja Ibel XV Agung. Ya, cahaya dingin melintas di mata Starking dan dia berkata lebih tepatnya, orang ini adalah pelakunya yang menghancurkan dunia di atas surga keempat dan menyebabkan perang antar dewa utama. Dia juga dewa utama terkuat saat ini. Nama panggilannya adalah Kaisar Singh. Saat ini, ada tujuh dewa utama di seluruh dunia, empat di pihak Kaisar Singh, dua di pihak Raja Ibel XV besar, dan satu netral. Dua lawan empat, wajah Luli menjadi berat, Kaisar Singh melihat bahwa dia adalah tipe dewa-dewa yang sangat kuat, jika tidak, dia tidak akan selamat setelah perang dewa-dewa. Ada tiga dewa utama di pihak Kaisar Singh, tetapi hanya ada satu dewa utama di pihak Raja Ibel XV besar, bahkan jika dia menerobos dewa utama, hanya akan ada tiga dewa utama. Tiga lawan empat, saya khawatir tidak ada peluang untuk menang, bukan? Raja Ibel XV agung telah bersembunyi di Tibet selama bertahun-tahun, dan dia juga pergi ke surga kedua untuk bersembunyi, apakah untuk menghindari kejaran Kaisar Singh? Hati Luli, yang awalnya sedikit bersemangat, tenggelam ketika memikirkan hal ini. Tujuh alam kejahatan surgawi hanya selamat dari enam kesengsaraan, dan kesengsaraan terakhir mungkin, sulit untuk bertahan. Timur, Barat, Selatan, Utara, Tengah, Kianyuan, Kundou, Sembilan alam. Alam tengah adalah alam paling rendah dan paling stabil di alam abadi. Di alam ini selama jutaan tahun, tidak ada perubahan dari Realem King, dan tidak ada kekacauan besar yang terjadi. Banyak pejuang di alam abadi memiliki melupakan Raja Alam Tengah yang perkasa. Namun, beberapa klan besar biasa masih mengetahui bahwa Raja Alam Tengah sangat kuat, sangat kuat, setidaknya berada di peringkat lima besar di alam abadi. Tapi klan yang sangat besar tahu bahwa Raja Alam Tengah adalah orang nomor satu, dan orang nomor satu di alam abadi. Alasan mengapa tidak ada kekacauan di alam tengah adalah karena tidak ada klan super yang berani menyerang alam tengah. Seratus tahun telah berlalu, dan banyak pejuang bertanya-tanya apakah Raja Alam Tengah telah lama meninggal. Karena belum ada kabar tentang Raja Alam Tengah setidaknya selama 500 ribu tahun, bahkan banyak pejuang di keluarganya yang tidak mengetahui apakah dia masih hidup. Raja Alam Tengah secara alami masih hidup ada sebuah danau di alam tengah bernama King Hu. Telaga ini sangat luas, radiusnya jutaan mil, merupakan kawasan terlarang, bukan tidak boleh masuk, melainkan terdapat kabut putih di luar telaga. Prajurit yang memasuki kabut putih tersebut akan mengalami koma, dan kemudian bangun dan menemukan bahwa mereka berada di luar kabut putih. Terdapat beberapa bangunan di tepi danau yang semuanya merupakan istana kecil yang terbuat dari kayu, walaupun tidak memiliki batu apapun, namun juga sangat indah dan anggun. Banyak sekali anak-anak yang bermain di tepi danau, semuanya anak-anak berusia beberapa tahun, bahkan balita, setidaknya ada beberapa ribu anak di sini. Ada seorang lelaki tua yang sedang memancing atau tidur siang di tepi danau, dia tidak peduli dengan pancingnya, dia berjemur di bawah sinar matahari, wajahnya dipenuhi bintik-bintik penuaan dan kulit seperti kulit kayu, dia terlihat sangat tua. Sasyasyah, sekelompok anak berlari mendekat, dan seorang anak laki-laki cantik menarik pakaian lelaki tua itu dan berkata, leluhur, bibi kecilku ada di sini. Orang tua itu membuka kelopak matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum leluhur tahu, pergilah bermain. Pria kecil itu lari sambil tersenyum, dan seorang wanita cantik terbang dari kejauhan, berdiri di samping lelaki tua itu, berlutut dan berkata, HR telah melihat leluhurku. Pria tua itu mengangguk sedikit, tetapi tidak membuka matanya atau berbicara. Wanita muda cantik itu melanjutkan sesuatu yang besar ditemukan di luar. Saudara laki-laki Lu Xiaobai, Luli, penguasa wilayah bintang Tianluan, selama periode Ratu Suci, adalah di Gunung Chongming Utara beberapa hari yang lalu. Tata letak dilakukan untuk membasmi Beisuan dan 15 kesempurnaan agung di utara. Selain itu, dia mengeluarkan tubuh Yue Su. Keluarga Yue telah memastikan bahwa itu memang Yue Su. Dan, Luli menggunakan hukum es dan salju untuk membasmi Beisuan. Mereka membekukannya dan membasmi mereka hidup-hidup. Hukum es dan salju. Orang tua itu tidak memperhatikan apa yang dia katakan di depannya. Ketika dia mendengar kata-kata di belakangnya, matanya tiba-tiba terbuka, dipenuhi cahaya setajam pisau. Dia duduk dan bertanya anak itu, mengerti warisan Ratu S. Punya asal muasal es dan salju. Seharusnya, Hu R. mengeluarkan sepotong informasi dan berkata Luli dikabarkan telah memperoleh mata langit beberapa waktu lalu. Beisuan dan Kun Mo mengejar Luli ke ais harem. Luli sebelumnya dikejar oleh beberapa Dzogchen dan masuk ais harem. Oleh karena itu, kekuatan tempurnya seharusnya tidak kuat sebelumnya, dan peningkatan mendadaknya kemungkinan besar disebabkan oleh pertemuan tak terduga di ais harem. Tidak ada petualangan. Orang tua itu berkata dengan sangat yakin hanya ada satu penjelasan untuk mampu membasmi begitu banyak Dzogchen dengan cara dibekukan. Dia telah memperoleh asal mula es dan salju, yang merupakan benda terdingin yang dihasilkan oleh langit dan bumi. Hanya asal-muasal dari es dan salju dapat membuat Kaisar Suci membasmi kesempurnaan yang agung dengan mudah, kesempurnaan, di mana detail Luli. Sejauh ini hanya sebagian saja. Hu'er menyerahkan informasi di tangannya dan menjelaskan Luli tidak terlalu terkenal sebelumnya dan tidak memiliki rencana untuk berkembang di alam abadi, jadi pengumpulan informasinya terbatas dan telah diatur. Informasi lebih lanjut akan dikumpulkan di masa depan. Orang tua itu mengambil informasi itu dan memeriksanya dengan cermat. Dia membacanya selama lebih dari satu jam. Dia memberikan informasi itu kepada Hu'er dan berkata pewaris Ratu S. Pergi dan lakukan perjalanan sendiri dan biarkan dia datang untuk menemuiku. Ya, Hu'er mengangguk, lalu bertanya leluhur, bagaimana jika dia tidak mau datang? Katakan padaku identitasku. Lelaki tua itu berkata dengan tenang, jika dia tidak mau, dia akan menjadi musuhku, dan dunia tidak akan mentolerirnya. Ya, Hu'er mengangguk dan mundur. Orang tua itu berkata dengan tenang setelah memperoleh sumber es dan salju, apakah menurutmu kamu tidak terkalahkan? Jika kamu tidak berlutut, kamu harus mati. Hu'er teringat satu hal lagi dan berkata, ngomong-ngomong, leluhur, katakan padaku, akankah sisa-sisa Ratu Api diberikan kepada Luli? Bagaimanapun, mereka adalah pewaris Ratu S. Tidak masalah. Orang tua itu melambaikan tangannya dan berkata Luli hanyalah seorang kaisar suci. Berapa tahun dia telah berlatih? Bagaimana jika dia telah memperoleh asal usul es dan salju? Ingin menerobos Tuhan Allah? Tidak sesederhana itu. Jika dia bergabung dengan Ratu Api, dia akan benar-benar meminta kematian, yang mulia telah mengasingkan diri selama 300 ribu tahun, dan dia mungkin akan segera keluar. Oke, aku akan pergi ke wilayah Bintang Tianluan. Hu R. membungkuk dan mundur, dan lelaki tua itu berbaring di kursi anyaman, dia memandangi sekelompok anak-anak yang berlari di kejauhan, dengan senyuman di wajahnya dan bergumam bukankah menyenangkan hidup? Koma, Kaisar Singh terluka. Di sini, Luli dan yang lainnya telah meninggalkan alam abadi setelah mendengar cerita Raja Bintang, wajah Luli tiba-tiba terlihat sadar. Pantas saja Raja Ibel XV Agung masih hidup, sebelumnya dia bertanya-tanya, karena Kaisar Singh begitu kuat, mengapa dia tidak berinisiatif untuk mengejarnya? Biarkan Ibel XV dibiarkan menimbulkan masalah di sini. Om, Star King menjelaskan selama perang penghancuran dunia, tubuh fisik Kaisar Singh hancur, dan nasib dewa-dewa juga hancur. Dia menggunakan metode rahasia untuk melarikan diri ke api penyucian 9 nether, dan menyembunyikannya dengan bantuan dari aura api penyucian 9 nether. Kalau tidak, dia akan mati tahun itu. Setelah dieksekusi, sebenarnya ada lebih banyak dewa utama yang tersisa di sini selama perang penghancuran dunia. Ada delapan dewa utama di Ratu Api dan gabungan Vaksinetral. Sayangnya, Kaisar Singh tidak pernah ditemukan. Kaisar Singh keluar dari pengasingan 300 ribu tahun yang lalu, terjadi pertempuran besar lainnya. Ratu Api dan Vaksinetral membasmi lima dewa utama. Kaisar Singh terluka lagi. Nasib sang utama para dewa hancur, dan mereka mundur kembali ke api penyucian 9 nether. Jika tidak, Tuan, mereka akan dibasmi oleh Kaisar Singh. Tidak bisakah Raja Ibel 15 Agung dan yang lainnya membasmi api penyucian 9 nether? Luli tidak mengerti. Dewa-dewa sangat kuat. Jika dua Raja Ibel 15 besar dan satu dari Vaksinetral bergegas ke 9 nether api penyucian bersama-sama, masih ada harapan untuk membasmi Kaisar Singh yang terluka. Biarkan dia dibasmi. Apakah kamu lupa bahwa ada tiga dewa utama di pihak Kaisar Singh? Star King memutar matanya dan berkata tiga dewa utama telah membantu Kaisar Singh melindungi hukum. Selain itu, api penyucian 9 nether diciptakan oleh Kaisar Singh. Itu adalah sarangnya. Meskipun Kaisar Singh terluka, dia mengambil tindakan dengan bantuan dari api penyucian 9 nether. Pak, mereka bergegas masuk. Hanya ada satu cara untuk mati. Selain itu, dewa utama dari Vaksinetral telah secara terbuka menyatakan bahwa dia tidak ikut campur dalam apapun. Dia, takut. Om, Luli merasa situasinya semakin serius. Sekarang dia dan Raja Ibel 15 besar berada di perahu yang sama. Ketika Kaisar Singh keluar dari pengasingan, dia takut bencana akan datang. Pantas saja Ibel 15 besar memintanya untuk menenangkan keluarganya terlebih dahulu dan mengatur pelariannya, agar ia bisa bertarung dengan seluruh kekuatannya tanpa ada keraguan. Tuhan-Tuhan, Luli merasakan tekanan di bahunya tiba-tiba menjadi lebih berat, membuatnya terengah-engah. Belum lama ini, Dzogchen adalah orang yang kuat yang tidak bisa dia kalahkan sama sekali. Sudah berapa lama berlalu, musuh-musuhnya kini telah menjadi dewa-dewa, dan mereka masih menjadi dewa-dewa terkuat di dunia. Raja Ibel 15 agung berkata bahwa Luli memiliki kesempatan untuk menjadi dewa-dewa, jadi Raja Bintang tahu segalanya tentang Luli. Selama dia tahu, dia akan menjawab apapun yang diminta Luli. Dalam perjalanan dari alam abadi ke alam timur, Luli belajar banyak hal, memecahkan banyak keraguan di hatinya, dan menjadi jelas tentang banyak rahasia sulit dunia ini. Kelahirannya dan Ratu S menyebabkan perang antar dewa utama. Faktanya, Kaisar Singh bukan hanya mendambakan kecantikan Ratu Bing, alasan yang lebih dalam adalah bahwa kedua vaksi telah lama tidak cocok satu sama lain. Tuhan Maha Dewa juga memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, dan Tuhan Maha Dewa juga memiliki ambisi dan keinginan. Ada alasan terpenting lainnya, para dewa utama merampok kekuatan iman. Pada zaman dahulu, semua makhluk hidup percaya pada Tuhan Yang Maha Esa, namun Tuhan Yang Maha Esa yang mereka yakini berbeda-beda, ada yang percaya ini dan ada yang percaya itu. Iman makhluk yang tak terhitung jumlahnya akan melahirkan kekuatan iman dan meningkatkan kekuatan Tuhan Allah. Beberapa dewa utama menjadi kuat, dan beberapa dewa utama perlahan-lahan bertambah kekuatannya karena kurangnya keyakinan, hal ini dengan sendirinya akan merusak keseimbangan dan menimbulkan konflik. Kemudian, ada tiga orang kuat lagi yang berkultivasi menjadi dewa-dewa. Ketiga orang kuat ini dikultivasikan dari makhluk hidup, dan mereka memiliki keinginan yang lebih kuat untuk mendominasi. Kaisar Singh adalah salah satunya. Jadi akar masalahnya terkubur, dan semuanya damai pada awalnya, kemudian Kaisar Singh dan yang lainnya diam-diam mengacau, bersaing untuk mendapatkan kekuatan iman, dan konflik menjadi semakin dalam. Kelahiran Ratu Es dan Ratu Api menjadi pemicunya, dan perang dewa-dewa pun dimulai. Adegan yang dilihat luli pada kata-kata Aish harem ditangkap oleh tangan besar yang menakutkan, menyebabkan dunia hancur secara langsung. Itu bukan ilusi, itu nyata. Tangan besar itu milik Kaisar Singh. Dewa utama adalah dewa sejati. Mereka dapat menghancurkan dunia besar dengan satu telapak tangan. Mereka terlalu kuat, semua pejuang lainnya, termasuk Dzogchen, benar-benar semut bagi mereka. Mereka dapat membasmi puluhan ribu orang hanya dengan sejumput. Hanya. Awalnya, perang dewa-dewa dapat dikendalikan pada awalnya, tetapi Kaisar Singh menggunakan trik untuk menyeret vaksi netral ke dalam air, sehingga kemudian menjadi tidak terkendali. Langit keempat, kelima, keenam, dan ketujuh semuanya runtuh. Setiap antarmuka hancur, dan makhluk yang tak terhitung jumlahnya mati secara menyedihkan, hanya beberapa makhluk yang tersisa yang melarikan diri ke surga ketiga lebih awal. Alam Raja Tengah pada awalnya hanyalah sebuah antarmuka kecil, hanya ketika sejumlah besar orang berkuasa datang kemudian barulah begitu banyak orang berkuasa muncul. Hal yang sama berlaku untuk wilayah bintang delapan dan wilayah bintang. Sejumlah besar orang kuat telah tiba. Awalnya, tidak ada Dzogchen di antarmuka ini, dan orang terkuat hanya berada di tingkat Kaisar. Dalam pertempuran yang mengejutkan, semua antarmuka di atas level keempat runtuh. Terjadi pertempuran lagi kemudian, dan pada akhirnya hanya tersisa tujuh dewa utama, jika Kaisar Singh tidak terluka, Raja Ibel XV dan yang lainnya akan mati. Kaisar Singh bersembunyi di api penyucian sembilan neter, dan Raja Ibel XV besar tidak berani masuk, takdir dewa utama Kaisar Singh hancur, dan butuh waktu untuk pulih, dan situasinya menjadi seperti sekarang. Raja Ibel XV agung tahu betul bahwa ketika Kaisar Singh keluar dari pengasingan lain kali, itu akan menjadi kematiannya. Jadi selama ratusan ribu tahun, dia telah memikirkan berbagai cara, yang pertama adalah menemukan cara untuk meningkatkan kekuatannya, dan yang lainnya adalah mencoba mengembangkan beberapa dewa utama baru untuk membantunya melawan Singh Tian. Kejahatan Surgawi Tujuh Alam hanyalah upaya Raja Ibel XV agung. Dia menggunakan darah dewa-dewa dan beberapa teknik rahasia unik untuk mengubah sekelompok prajurit, berharap untuk melihat apakah para pejuang ini dapat berharap untuk menjadi dewa-dewa. Sayangnya, kelompok pria kuat yang dia pilih di awal tidak ada gunanya. Belakangan, dia memilih sekelompok keturunan yang kuat, tapi mereka juga tidak punya harapan. Pada akhirnya, dia secara acak memilih beberapa kelompok bayi yang baru lahir, dan Luli adalah salah satunya, begitu pula siang linglong. Awalnya, tidak ada tubuh jahat Surgawi Tujuh Kesengsaraan di dunia ini, semuanya disebabkan oleh Raja Ibel XV agung. Sangat disayangkan bahwa puluhan ribu Ibel XV Surgawi Tujuh Kesengsaraan telah dibudidayakan. Saat ini, yang terkuat adalah Luli. Sisanya sangat dekat dengan Zogchen dan telah dibudidayakan lusinan dari mereka, tetapi tidak satupun dari mereka adalah Zogchen. Luli agak mengerti mengapa Raja Ibel XV agung ingin membudidayakan manusia nanti. Saat manusia berjalan ke atas selangkah demi selangkah, itu akan menjadi lebih sulit, dan bencana yang dihadapi juga akan semakin sulit. Jika seorang manusia dapat berjalan selangkah demi selangkah menuju alam bintang delapan dan alam peri, itu membuktikan bahwa ia memiliki potensi yang tidak terbatas, lebih mudah baginya untuk berdiri di puncak dibandingkan para pemuda yang lahir dari keluarga kaya dan pernah menjadi orang kaya, dilindungi oleh orang yang lebih tua. Di antara puluhan ribu tujuh kesengsaraan kejahatan surgawi, hanya Luli yang relatif berhasil. Luli merasa sangat berat di hatinya, yang berarti dia harus bertarung melawan Kaisar Singh bersama dengan Raja Ibel XV agung dan dewa-dewa lainnya. Kaisar Singh telah mengasingkan diri selama 300 ribu tahun menurut perhitungan, nasib dewa utamanya kemungkinan besar akan dipulihkan, atau telah dipulihkan. Mereka tidak mungkin menjadi lawan Kaisar Singh, bahkan jika Luli menerobos ke alam dewa-dewa. Bahkan jika tiga dewa utama di pihak Kaisar Singh tidak membantu, hanya mengandalkan dia, Raja Ibel XV agung dan dewa utama lainnya, saya khawatir mereka tidak akan menjadi lawan Kaisar Singh, bukan. Yang satu itu menimbulkan badai dan selamat dari kedua perang dewa utama. Meski hatinya berat, apakah Luli punya pilihan lain? Dia sendiri dibudidayakan oleh Raja Ibel XV agung, dan dia juga menerima warisan dari Ratu Bing akankah Kaisar Singh melepaskannya ketika dia keluar? Gigit peluru dan maju terus, atau kamu akan binasa jika tidak menang. Luli menghela nafas tak berdaya dan tidak mempedulikannya lagi. Dia akan tiba di wilayah bintang Tianluan. Luli tidak ingin terlalu memikirkannya untuk saat ini. Dia sebaiknya menyelesaikan anggota klan dan kerabatnya terlebih dahulu sebelum membicarakannya. Kapal hantu memasuki wilayah bintang Tianluan, Luli mengirim menara Raja Timur, dan Xiaobai muncul. Apakah mereka sudah pulih dari luka-lukanya? Luli bertanya, Xiaobai mengangguk dan berkata, lukanya sudah pulih, tapi butuh waktu untuk memulihkan kekuatan tempurnya. Pil ajaibnya telah hancur. Baiklah, keluarkan semuanya. Luli melirik Kaisar Bintang dan Kaisar Darah. Kaisar Bintang melambaikan tangannya dan berkata, kamu yang menanganinya. Kami ada di kabin di atas. Jika ada yang ingin kamu katakan, datanglah dan beri tahu kami. Kapal perang itu dibagi menjadi beberapa tingkatan, Kaisar Bintang dan Kaisar Darah mungkin tidak ingin terlalu banyak orang mengetahui keberadaan mereka, jadi mereka melayang ke kapal perang di atas. Xiaobai melepaskan Tuan Yu, Kaisar Yu, dan yang lainnya. Begitu mereka keluar, mata Mo Kian Kian memerah dan dia menatap Luli dan menahan air matanya. Kian Kian, aku ikut berbela Sungkawa. Luli berjalan mendekat dan menepuk bahu Mo Kian Kian. Tuan Yun tiba-tiba membungko dan membungko kepada Luli. Luli segera memegang tangan Tuan Yun dan berkata, Tuan Yun, mengapa begini? Terima kasih Luli karena telah membalaskan dendam Raja Jing dan banyak saudaranya. Tuan Yun tidak menyebutkan penyelamatan Luli terhadapnya. Sebaliknya, dia bahkan lebih berterima kasih kepada Luli karena telah membalaskan dendam Raja dari Timur. Dia memandang Luli dengan desahan di wajahnya. Dia masih tidak percaya bahwa Luli bisa membasmi begitu banyak kesempurnaan. Dia juga bisa membasmi Beisuan dan Raja Negeri Selatan, yang bahkan Raja Negeri Timur pun tidak bisa melakukannya. Bukan. Benar. Tuan Yun tiba-tiba teringat sesuatu dan berkata Luli, mungkin akan ada utusan dari Alam Tengah segera datang. Biar ku beritahu padamu, Raja Alam Tengah. Baiklah. Luli melambaikan tangannya untuk menyelap perkataan Guru Yun, dan berkata sambil tersenyum Guru Yun, saya memahami situasi di Alam Tengah dan saya akan menanganinya. Itu bagus. Guru Yun berpikir secara berbeda dan memperingatkan bersikaplah lebih sopan kepada utusan itu. Orang itu adalah seseorang yang bahkan Raja Alam tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Saya akan sangat sopan. Luli tertawa, tapi bibirnya agak dingin. Raja Alam Tengah adalah juru bicara Kaisar Singh di Alam Abadi, jadi dia juga musuh bebuyutannya, bagaimana dia bisa bersikap sopan kepada utusan Alam Tengah. Luli kembali ke wilayah bintang Tianluan, tetapi berita dari wilayah abadi telah datang kembali. Orang-orang yang menyampaikan berita tersebut adalah pengintai dari berbagai klan besar yang bersembunyi di wilayah bintang Tianluan. Para pengintai tersebut mendapat kabar dari masing-masing klan dan memperhatikan pergerakan Luli. Jika ada kesempatan, mereka akan menjalin hubungan baik dengan Luli. Dengan banyaknya pengintai dan mata-mata, bagaimana berita itu bisa disembunyikan. Meskipun sulit dipercaya, ketiganya menjadi harimau, dan manajemen puncak wilayah bintang Tianluan menerima keaslian berita tersebut. Mereka semua terkejut di dalam hati. Manajemen senior di sini diam-diam beruntung karena mereka tidak membantu Jin Yan dan yang lainnya berurusan dengan dewa kematian beberapa waktu lalu. Jika tidak, jika Luli kembali untuk menyelesaikan masalah, mereka semua akan melakukannya, mati. Setelah Luli kembali, dia berteleportasi langsung kembali ke kota Tianlong dengan sekelompok orang kuat. Kaisar bintang dan kaisar darah mengubah penampilan mereka dan menenangkan aura mereka. Luli mengatakan mereka adalah dua teman. Yuhuang dan yang lainnya tidak peduli, hanya Xiaobai dan Tuan Yun yang menyadari bahwa mereka berdua sangat kuat, tetapi Luli tidak menjelaskan, jadi mereka tidak dapat bertanya lagi. Setelah tiba di kota Tianlong, Yuhuang dan kaisar naga datang, mereka sangat gembira mengetahui bahwa Luli telah menyelamatkan Yuhuang dan yang lainnya. Mereka juga menerima kabar bahwa Luli telah membasmi Beisuan dan Selusin Zogchen, dan juga membasmi Raja Selatan, Kaisar Sayap dan Kaisar Naga ketakutan pada saat itu. Setelah Luli dikonfirmasi, mereka berdua sangat gembira. Luli mampu membasmi dua Realem King, yang menunjukkan bahwa Luli memiliki kekuatan untuk menjadi Realem King. Jika Luli pergi ke alam abadi dan membawa mereka bersamanya, Dewa Kematian tiba-tiba akan menjadi kekuatan terkuat di dunia ini. Aliansi Darat Luli terlalu lemah, jadi dia selalu membutuhkan bawahannya untuk melakukan sesuatu, bukan? Jangan khawatir, Dewa Kematian mungkin akan membawa mereka pergi. Luli tidak banyak bicara, setelah bermalam, dia pergi bersama Xiaobai dan Kaisar Bintang dan Kaisar Darah, tanpa Tuan Yun. Dia bilang dia punya sesuatu untuk diselesaikan dan akan kembali dalam sebulan. Dia mengambil kapal hantu dan terbang jauh ke barat. Raja Bintang di alam rahasia tahu di mana itu. Adapun bagaimana Raja Bintang mengetahuinya, Luli tidak bertanya lagi. Kota Tianlong menjadi ramai di sini, dan pejabat tingkat tinggi dari semua kekuatan besar dan kecil di wilayah Bintang Tianluan berteleportasi, ingin datang dan memberi penghormatan kepada Luli. Sayang sekali Luli tidak ada di sini, jadi perjalanan mereka sia-sia. Mereka mengepung Yi Huang dan yang lainnya, dan mengetahui bahwa Luli hanya pergi sementara, dan akan segera kembali, dan mereka semua menetap di kota Tianlong. Kota Tianyu sebenarnya tidak hancur, tetapi jutaan kepala ditempatkan di sana selama waktu itu, tembok kota berlumuran darah, dan kota itu menjadi kota mati, Yi Huang dan yang lainnya merasa tidak beruntung. Terlebih lagi, dewa kematian untuk sementara berada dalam keadaan tersembunyi, jadi dia memilih kota Tianlong sebagai benteng sementaranya. Kapal hantu itu sangat cepat, dan Luli dan mereka membutuhkan waktu setengah bulan untuk tiba di alam rahasia. Alam rahasia itu memang sangat tersembunyi. Itu berada di dunia hancur yang mengandung racun-beracun yang sangat kuat. Jika Starking tidak memimpin mereka pada saat yang paling kritis, Luli tidak akan bisa menemukan pintu masuk atau keluar, dekat pintu masuk. Pintu masuk dan keluar disegel dengan pola ilahi, dan pola ilahi tidak dapat dirasakan dari luar, Raja Bintang secara pribadi membuka kunci pola ilahi. Dia tidak melakukan apa-apa, hanya melambaikan kipasnya, lalu memimpin Luli dan yang lainnya masuk. Begitu mereka masuk, terdengar suara serangan di udara, Kaisar Bintang melambaikan kipasnya, dan serangan itu dibubarkan. Berhenti, Luli menoleh dan menemukan bahwa itu adalah Yin King Si dan Siang Linglong, dan dengan cepat menghentikan mereka untuk terus menyerang. Siang Linglong dan Yin King Si tercengang saat melihat itu adalah Luli, lalu menangis kegirangan. Tanda tanya 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 tanya. Di kejauhan, sekelompok prajurit naik ke langit dan terbang dengan cepat, mengelilingi Luli. Bae Si Aswang dan yang lainnya menangis dengan sedih. Mereka khawatir sampai mati selama periode ini. Setelah Luli menghiburnya beberapa saat, Star King berkata, Ayo pergi dari sini dulu. Waktu hampir habis. Jangan biarkan mata-mata di sana mengikutimu. Om, Luli meminta semua prajurit keluarga lu untuk membereskannya, lalu memasukkan murid keluarga lu biasa ke dalam ring luar angkasa, dan sisanya memasuki kapal hantu. Kapal hantu itu berlayar kembali, dan Luli mengobrol dengan kerabatnya untuk menenangkan emosi mereka. Dia pergi ke kabin di atas untuk mencari Star King dan bertanya, kemana kita akan pergi sekarang? Di mana keluarga lu akan menetap? Ada dua tempat untuk menetap, kamu pilih. Star King berkata tempat pertama adalah antarmuka tempat Anda tinggal. Antarmuka itu disempurnakan oleh Anda sendiri. Antarmuka ini benar-benar aman. Kecuali Anda mati dan kita semua mati, dan Kaisar Singh menemukan antarmuka ini, maka tidak ada apapun yang kita bisa melakukannya. Tetapi tidak ada makhluk hidup di antarmuka ini, dan Anda tidak memiliki ahli waris. Kaisar darah dan saya tidak memiliki keturunan. Hanya ada beberapa ratus orang di dalam. Orang-orang Anda telah masuk dan tidak dapat keluar dengan mudah. Kecuali jika perang telah berakhir dan kita menang, jika tidak, dunia mungkin sudah berada di dalamnya selama beberapa generasi. Tempat lainnya adalah alam rahasia kehampaan. Star King terus menjelaskan penguasa alam rahasia telah mengatur metode rahasia yang bahkan Kaisar Singh tidak dapat memecahkannya. Ada lebih dari selusin jalan keluar di alam rahasia ini, dan tidak seorang pun yang tidak memahami metode rahasia dapat masuk. Suku Anda dapat ditempatkan di dalamnya, dan beberapa orang dapat menyelinap masuk dan keluar. Tuanku, Anda memiliki niat baik. Luli sangat berterima kasih karena Raja Ibel XV telah mengambil masalah untuk rakyatnya sendiri. Luli merenung sejenak dan memutuskan untuk membawa mereka ke dunia tempat Raja Ibel XV agung berkorban dan berlatih, meskipun mereka tidak bisa keluar, lebih baik aman. Jika dia mati melawan Ibel XV besar, biarkan keluarga lu tinggal di sana selama beberapa generasi yang akan datang. Luli berpikir sejenak dan bertanya, berapa banyak orang yang bisa saya bawa ke dunia orang dewasa? Jangan melebihi 10 ribu. Ketika Starking melihat keputusan Luli, dia berkata dan 10 ribu orang ini hanya dapat tinggal di satu daerah. Yang mulia tidak diperbolehkan memberi tahu mereka tentang situasi mereka. Anda juga tahu. Yang mulia suka diam dan melakukannya tidak suka diganggu. Yah, itu dia. Luli mengangguk puas dan berkata Kaisar Bintang, Kaisar Darah, mohon tunggu sebentar lagi. Setelah saya membuat beberapa pengaturan, saya akan segera berangkat bersama Anda. Tidak masalah. Starking melambaikan tangannya, melemparkan jimat giok dan berkata silakan dan hancurkan jimat giok itu setelah meletakkannya. Kami akan bersembunyi di dekatnya. Selain itu, jika orang dari alam tengah datang untuk membasmi mu, kamu harus segera menghancurkan jimat giok itu. Kekuatan tempurmu saat ini bukanlah lawannya. Saya mengerti. Luli mengangguk, Kaisar Bintang dan Kaisar Darah melintas dan berubah menjadi dua bintang dan menghilang di kejauhan. Luli turun dari kabin. Dia memanggil manajemen puncak keluarga Lu dan mengadakan pertemuan. Dia memberitahu semua orang tentang apa yang terjadi selama periode ini dan juga memberitahu mereka tentang pembasmian Beisuan di alam abadi. Setelah semua orang mencernanya sebentar, dia berkata meskipun saya telah memenangkan pertempuran ini untuk saat ini, saya masih memiliki musuh yang sangat kuat. Begitu saya membasmi musuh ini, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat mengancam saya lagi. Kami. Jadi, selama periode ini, saya perlu menempatkan Anda di tempat yang sangat aman, di mana Anda semua bisa hidup damai, dan saya akan menangani sisanya. Sekelompok orang saling memandang dan tidak tahu harus berkata apa. Tingkat kontak Luli sekarang terlalu tinggi, menakutkan bagi mereka untuk tidak membantunya, jadi mereka hanya bisa mematuhi pengaturan Luli dan berdoa dalam hati untuknya. Jangan khawatir, semuanya. Luli tersenyum dan memandang Len Ling, Yin King Si, Bai Kyuk Sui, Lu Ren Huang dan yang lainnya dan berkata, saya dulu bertarung sendirian, tapi sekarang saya memiliki banyak rekan, Xiao Bai, Tuan Yu, dan beberapa Zogchen misterius. Saya tidak akan melakukannya berbohong padamu kali ini, ini benar-benar pertarungan terakhir, dan aku yakin menang. Luli berkata dengan sangat percaya diri sehingga wajahnya bersinar dengan percaya diri, tetapi hatinya dipenuhi dengan kepahitan. Belum lagi memenangkan pertarungan ini, dia bahkan tidak yakin 10%. 3.770 boro. selamat menikmati